Beberapa bulan kemudian, kontes di Golden Cloud Mountain akhirnya berakhir. Semua orang pergi. Liao Kong telah bertanggung jawab untuk membawa mereka ke sini, tetapi jelas tidak memiliki waktu luang dan waktu untuk membawa mereka semua kembali. Bagaimanapun, itu hanya perjalanan beberapa tahun, jadi mereka bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan mereka sendiri. Ling Han tidak terburu-buru untuk pergi, melainkan memutuskan untuk tinggal lebih lama lagi. Dia sangat ingin tahu tentang gunung ini. Apa sebenarnya zat abu-abu itu yang bisa membuat makhluk hidup menjadi gila, dan bahkan alat berharga dari yang mulia surgawi akan waspada terhadapnya? Apakah itu juga di tingkat yang mulia surgawi? Substansi abu-abu di dalam tubuhnya sudah tersebar sepenuhnya. Jadi, dia pergi ke daerah pegunungan lagi, dan hanya pergi ketika dia merasa hampir gila. Lima bulan kemudian, Ling Han kembali normal. Kamu bermain api, kata Wali. Meskipun zat misterius semacam ini akan menyebar, efeknya pada Anda permanen. Saya dapat yakin bahwa Anda tidak akan dapat keluar lagi jika Anda masuk beberapa kali lagi. Baru sekarang Ling Han mendapat kejutan yang mengerikan. Dia tidak mengira itu akan sangat berbahaya. Dia berpikir sejenak, dan memutuskan bahwa dia harus mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Setelah dia maju ke tingkat Raja Surgawi, dia akan melihat lagi ke puncak. Dia adalah orang yang ingin tahu. Tanpa sampai ke dasar ini, dia tidak akan bisa tenang. Ling Han, Hu Niu, dan Permaisuri memulai perjalanan untuk kembali ke Gunung Divine Desolate. Dalam perjalanan mereka, kedua wanita itu sesekali berkultivasi dengan chaos source rocks di tangan mereka. Mereka berdua telah mengembangkan fisik abadi keabadian terbesar. Mereka sendiri bisa berubah menjadi aliran waktu, dan tidak perlu sama sekali bagi mereka untuk menggunakan ruang budidaya waktu. Tetapi bahkan jika mereka semua adalah bintang Raja, dan telah mencapai tahap puncak tingkat istana abadi pada saat itu, mengubah dan membentuk bagian pertama dari kekuatan sumber sama sulitnya dengan naik ke surga. Itu sama bahkan untuk Ling Han. Ini membutuhkan akumulasi energi selama periode waktu yang lama, tetapi sudah berapa lama mereka berada di level ini. Berkultivasi ke tahap akhir akan membutuhkan akumulasi energi dalam waktu yang lama, terutama ketika itu maju ke tingkat utama berikutnya. Itu tidak bisa terburu-buru sama sekali. Namun, mereka bertiga, termasuk Bewiching Maidenrow, telah mengembangkan time celestial fisik, meskipun Bewiching Maidenrow sedikit lebih lemah. Setahun berlalu di dunia luar, tetapi mereka telah berkultivasi selama seratus, bahkan seribu tahun. Empat tahun kemudian, mereka kembali ke Divine Desolate Mountain. Butuh waktu satu tahun lebih lama dari yang mereka rencanakan. Itu karena mereka membuat beberapa pemberhentian di jalan, yang mempengaruhi kecepatan mereka. Kali ini, karena Ling Han telah mengembangkan teknik rahasia keabadian yang mulia surgawi, dia tidak lagi terpengaruh oleh kabut, dan dengan mudah naik gunung. Mereka tidak mengira bahwa mereka sebenarnya bukan kelompok terakhir yang kembali. Sue Ge, Jing Zhong Yue, Hue Jian, dan yang lainnya masih dalam perjalanan. Dari lima murid yang baru bergabung, hanya Ling Han dan Su Xing yang kembali. Ling Han tidak peduli dengan masalah orang lain. Dia terus berkultivasi sambil mencari kesempatan untuk menyelamatkan sekelompok manusia lainnya. Sembilan hari kemudian, Sue Ge kembali. Tetapi itu menyebabkan keributan yang cukup besar. Dia tidak hanya maju ke Teratai Kesembilan, dia bahkan telah mencapai ketinggian daun kedua pada saat itu. Ini terlalu mengejutkan. Bagaimana mungkin bisa begitu cepat bukankah tingkat kultivasi perlahan ditempa sedikit demi sedikit. Baru setelah itu Ling Han mengetahui bahwa Ras Sue Ge menikmati melahap esensi darah makhluk hidup, yang biasanya mereka simpan di tubuh mereka, dan setelah menerobos ke Teratai Kesembilan, esensi darah itu akan larut, berubah menjadi gelombang energi, dan membantu mereka meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Hanya ada satu kali kesempatan. Namun, mereka yang memiliki bakat alami yang lebih lemah hanya akan dapat maju dari tahap awal daun pertama Teratai Kesembilan ke tahap tengah paling banyak, tetapi Sue Ge jauh lebih mengesankan. Dalam satu pukulan, dia telah menyerang second lift, yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari bintang raja tertinggi yang indeks evolusinya mendekati atau bahkan telah mencapai sebelas. Ledakan ini benar-benar terlalu menakutkan. Hal pertama yang dilakukan Sue Ge sekembalinya adalah memberikan tantangan kepada Ling Han. Dia telah menahan terlalu lama. Sebelumnya, Ling Han telah meninju wajahnya tanpa alasan atau alasan, namun tidak ada yang membelanya, jadi dia menahan amarahnya. Fakta bahwa dia bisa bergegas ke tingkat kultivasi yang begitu tinggi adalah karena dia benar-benar menyimpan terlalu banyak kebencian di dalam hatinya, yang berubah menjadi motivasi yang kuat untuknya. Kalau tidak, ledakan esensi darah sangat menyakitkan, jadi dia sudah lama menyerah. Ling Han mempertimbangkan sebentar, dan setuju untuk berdebat dengannya, mengatur waktu selama 10 hari kemudian. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa maju ke tingkat asal naik dalam waktu 10 hari, tetapi bahkan jika dia telah mencapai tingkat pencapaian kecil dari tingkat asal naik, akan sangat sulit baginya untuk menandingi Sue Ge. Di samping Ascending Origintier, yang terakhir juga merupakan bintang raja tertinggi, dan sifatnya yang menantang surga tidak kalah dengan Ling Han dengan cara apapun. Namun, Ling Han masih bisa mengekstrak energi partikel void. Setelah batas atas Ascending Origintier diangkat, ketinggian seperti apa yang bisa dia capai? Level sempurna dari Ascending Origintier atau bahkan lebih kuat? Dia sangat berharap. Sue Ge juga tidak berselisih tentang ini. Waktu 10 hari terlalu singkat. Bahkan dengan efek percepatan waktu, itu tidak akan lebih dari sekitar 30 tahun. Paling-paling, Ling Han akan dapat menyelesaikan terobosan keteratai ke-9, tetapi dibandingkan dengan dia, masih ada celah yang sangat lebar. Harus diketahui bahwa ledakan ekstrim setelah maju keteratai ke-9 adalah kemampuan unik ras mereka. Dia yakin dan yakin bahwa dia akan melumpuhkan Ling Han. Tiga hari kemudian, Jing Song Yue juga kembali. Dia telah berhasil maju keteratai ke-9, dan telah mencapai tahap tengah daun pertama keteratai ke-9 pada saat itu. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Sue Ge, itu masih sangat mengejutkan. Jelas, dia juga mengalami kesempatan takdir yang luar biasa. Dua hari kemudian, Hui Jian kembali. Tingkat kultifasinya juga meningkat pesat, mencapai tahap akhir daun pertama teratai ke-9. Rupanya, dia telah memperoleh kekayaan besar di Gunung Awan Emas, dan memperoleh batu sumber kekacauan dengan tingkat kemurnian yang mencengangkan. Tapi tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Sue Ge. Sebelumnya, lima bintang raja tertinggi praktis pada tingkat yang sama satu sama lain, namun sekarang ada perbedaan yang jelas di antara mereka. Sue Ge telah meninggalkan mereka semua dalam debu, dan tingkat kultifasi Ling Han, yang sebelumnya terkuat, sekarang menjadi yang terendah, tetapi tidak ada yang berani meremehkannya. Bagaimanapun, seni tubuh orang ini sangat kuat. Dan Ling Han masih mengubur dirinya dalam kultifasi. Dia meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi masih berada di Divine Desolate Mountain. Gunung ini benar-benar terlalu luas dan lebar. Perubahan yang mengejutkan saat ini terjadi di dalam tubuhnya. Dia sekarang tahu mengapa sangat sulit untuk menyingkat sumber daya. Untuk menggunakan analogi, origin power dalam bentuk gas, sedangkan source power dalam bentuk cair. Apa yang harus dia lakukan adalah mencairkan origin power. Dalam proses ini, intensitas kekuatan asal akan meningkat berkali-kali lipat, dan setetes kekuatan sumber akan dapat meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, juga sangat sulit untuk mengompresi kekuatan asal. Di saat kecerobohan, dia bisa meledakkan dirinya menjadi berkeping-keping terlebih dahulu. Setelah ribuan upaya gagal, Ling Han akhirnya mendapatkan kepastian. Hong, panjang, panjang, origin power meraung. Itu secara alami tidak mau dikompresi dan dihapus, dan dipenuhi dengan perlawanan. Namun Ling Han mengabaikannya, setelah menekannya dengan kuat, sedikit demi sedikit origin power dikompres bersama, mencapai tingkat 100 ribu bit. Biasanya, 10 ribu bit origin power sudah cukup untuk dikompres menjadi setetes source power, tetapi Ling Han ambisius. Jika 100 ribu bit origin power dikompresi bersama, dia akan dapat mengambil langkah yang sangat besar di ascending origin tier. Dia mengompresnya dengan upaya terbaiknya. Awalnya, origin power tidak memiliki bentuk, tetapi dikompresi di bawah 100 ribu kali lipat, itu dengan paksa berubah menjadi kabut. Jika dia melangkah lebih jauh, kabut bisa mengembun menjadi cairan. Ling Han meraung secara internal. Weng, kabut mengembun sepenuhnya, dan setetes cairan terbentuk dengan tenang. Sumber daya diringkas. Tingkat asal naik, mata Ling Han tiba-tiba terbuka, langsung melepaskan cahaya yang mencengangkan, seolah tatapannya bisa menembus langit dan bumi. Kuang, awan petir berkumpul rapat di langit. Kesengsaraan surgawi ada di sini. Meskipun dia hanya memadatkan penurunan pertamanya dari sumber daya, mengambil langkah ini berarti perubahan kualitatif, memungkinkan dia untuk maju ke tingkat yang baru. Dengan teriakan perang, dia meraung ke langit dengan marah, tidak takut akan kesusahan surgawi. Ayo, dia mengeluarkan gulungan yang tidak bisa dibuka, dan menyalurkan teknik kultivasi unikwali, mengekstrak kekuatan dari dalam. Seketika, kekuatan kesengsaraan yang bahkan lebih menakutkan melonjak keluar. Ling Han berhenti saat dia di depan, dan mengeluarkan sedikit kekuatan untuk meredam dirinya sendiri. Dia segera berhenti. Begitu kesengsaraan surgawi tingkatan Ascending Origin-nya menjadi kesengsaraan surgawi tingkatan yang mulia, dia pasti akan mati. Begitu Ling Han maju ke tingkat Ascending Origin, indeks vitalitasnya akan melonjak, dan membuka kunci kamarnya untuk evolusi. Energi partikel void bisa meredam tubuh, dan kekuatan fisiknya mulai melambung. Kemajuan tingkat kultivasi harus sangat, sangat lambat. Itu adalah proses memasak sup di atas api kecil. Namun, energi partikel void adalah energi esensi dari dunia kejadian, jauh melampaui ketinggian peraturan. Jika ini digunakan untuk meredam makhluk teratai ke-9, efeknya secara alami akan spektakuler. Kekuatan fisik Ling Han mulai melambung. Awalnya hanya sebanding dengan tahap awal tingkat sempurna dari tingkat asal naik, namun sekarang melompat sampai ke tahap tengah, dan tingkat kemajuan juga tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Retakan, 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 awan petir menyebar dengan padat, sambaran petir menyambar liar, berubah menjadi beberapa raksasa petir saat mereka meluncurkan rentetan gila pada Ling Han. Tetapi untuk seseorang dengan fisik Ling Han, ini benar-benar dapat diabaikan. Di bawah penempaan energi partikel void, gulir surga yang tidak dapat dihancurkan Ling Han juga melepaskan kekuatan yang lebih besar, meningkatkan ketangguhan fisiknya. Saat Ling Han melawan kesengsaraan surgawi dengan sengit, dia berkeliaran di tepi tebing, terus-menerus menyerap energi partikel void, dan meningkatkan kekuatan fisiknya dan meningkatkan fisiknya. Sehari kemudian, kesengsaraan surgawi telah berlalu, tetapi awan petir masih belum bubar. Mereka masih kadang-kadang membangun dan membubarkan diri. Ini karena Ling Han masih menggunakan energi partikel void untuk memperkuat dirinya. Tingkat energi ini terlalu tinggi. Sesekali, kekuatan Ling Han akan meningkat sedikit, dan itu adalah tingkat yang terlihat secara praktis. Itu benar-benar terlalu cepat. Ketika batas waktu 10 hari tiba, baru saat itulah dia berhenti dengan sedikit ketidakpuasan. Dia asyik menikmati peningkatan kekuatannya, dan tiba-tiba berhenti sekarang membuatnya merasa sedikit kesal. Seni tubuhku saat ini seharusnya telah melampaui tahap puncak tingkat sempurna dari tingkat asal naik. Ling Han menyimpulkan secara internal. Menurut indeks vitalitas wali, aku seharusnya sekitar 4.300 poin atau lebih, tapi masih ada jarak dari 5.000 poin. Jika indeks vitalitas seseorang mencapai 5.000, mereka akan menjadi raja surgawi. Ling Han kembali, dan tidak pergi ke tempat tinggalnya, melainkan langsung menuju ke SWOT Manifestation Peak. Ini adalah gunung tertinggi dan tercuram dari Divine Desolate Mountains. Dari jauh, itu tampak seperti pedang soliter yang menusuk ke awan. Ling Han melangkah maju, semakin cepat. Dia tidak menggunakan sedikitpun kekuatan regulasi, tetapi saat dia melangkah keluar, dia secara alami melonjak dengan kekuatan regulasi yang menakutkan. Ruang tampaknya telah dikompresi dengan paksa, dan setiap langkah yang diambil setara dengan jarak yang tak terbatas. Peng, 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 dia menerobos sepanjang jalan, tanpa berhenti sama sekali. Semua batu gunung yang menghalangi jalannya hancur menjadi debu. Ling Han mengeluarkan teriakan perang, suaranya bergema seperti palu yang berat, begitu bergema sehingga serpihan batu memantul di pegunungan sebelum mereka juga hancur. Dia naik SWOT Manifestation Peak, dan setelah melakukan perjalanan dengan cepat untuk waktu yang lama, langkahnya akhirnya melambat saat dia berjalan dengan santai seperti orang normal. Sekitar satu jam kemudian, Ling Han tiba di puncak. Ada platform besar di sini. Awalnya, ini adalah puncak yang tajam, tetapi telah dipotong. Itu harus menjadi langkah yang disengaja sehingga bisa digunakan untuk pertempuran. Sejumlah besar orang sudah berdiri di sekitar platform. Permaisuri dan para wanita lainnya, dengan little terror masih meringkuk di lengan Bewi Ching Maidenrow, Huai Jian, Jing Zhong Yue, Zizhuang, dan yang lainnya. Hampir semua murid yang telah mencapai teratai ke-9 telah tiba. Swege sangat ingin membalas dendam, jadi wajar jika dia datang lebih awal. Dia masih mempertahankan citra pria botak yang bertubuh besar. Lengannya disilangkan di belakang punggungnya, dan saat angin gunung bertiup, jubah yang dikenakannya berdesir keras. Kamu sangat terlambat, dia menyatakan dengan dingin. Ling Han menyeringai. Sangat ingin dipukuli. Haha, Swege tertawa datar, namun tawanya tidak menghibur. Mungkinkah kamu masih tidak tahu tingkat kultivasi saya saat ini? Bunga teratai mekar di dahinya, memiliki sembilan kelopak dan dua daun yang sehitam tinta. Aku daun kedua teratai ke-9, bagaimana denganmu? Sekarang setelah mereka memastikan bahwa tingkat kultivasi Swege benar-benar daun kedua teratai ke-9, orang-orang seperti Feng Heiluan dan Si Huang Yun semuanya memiliki ekspresi muram. Dalam hal tingkat kultivasi, mereka telah dilampaui oleh adik laki-laki muda ini. Ling Han tersenyum tenang, dan bunga teratai juga muncul di dahinya. Itu juga memiliki sembilan kelopak, tetapi hanya memegang satu daun, dan daun ini sangat kabur, hampir tidak berbentuk. Hui Jian dan yang lainnya secara alami jelas. Ling Han memang memiliki beberapa peningkatan, maju ke teratai ke-9, tetapi hanya memiliki tingkat kultivasi tahap awal daun pertama teratai ke-9. Sebenarnya, itu adalah tahap awal dari tahap awal saat itu. Kesenjangan dalam tingkat kultivasi terlihat jelas. Sebelumnya, mereka berada di garis awal yang sama, tetapi sekarang keunggulan utama Swege sudah sangat terlihat. Aku masih bisa mengalahkanmu sampai kamu meledak, kata Ling Han. Sungguh membual liar, Swege menyeringai dingin. Dia tahu bahwa seni tubuh Ling Han luar biasa, dengan kecakapan pertempuran mencapai tahap puncak daun ke-2 teratai ke-9, atau bahkan daun ke-3 teratai ke-9. Tapi Swege dia adalah bintang raja tertinggi, dengan kecakapan pertempuran langsung melonjak ke tahap akhir atau bahkan tahap puncak daun ke-3 teratai ke-9. Ba, kamu terlalu sombong. Saya pasti akan membuat Anda mengembalikan apa yang Anda berhutang kepada saya. Siu, sosoknya menyerbu, secepat kilat. Ling Han tenang, dengan santai menembakkan pukulan. Peng, peng, peng. Dia tampaknya tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, namun setiap pukulan terjadi begitu saja untuk memblokir serangan Swege, dan dia tidak jatuh ke dalam kerugian sedikitpun. Apa, semua orang menyaksikan? Mata mereka terbelalak kaget. Bagaimana ini bisa terjadi mereka berdua adalah bintang raja tertinggi. Dalam hal ini, selama seseorang memiliki keunggulan di tingkat kultifasi, mereka pasti akan dapat memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Ling Han melepaskan teriakan perang, petir membungkus tinjunya. Ini adalah sesuatu yang dia temukan dengan menggabungkan peraturan dan seni tubuh bersama-sama, melepaskan kekuatan penghancur yang bahkan lebih mengerikan. Gerakannya lebar dan jelas, bunga terate hitam di dahinya bergoyang, seolah-olah hidup. Kali ini, Ling Han sama sekali tidak tertarik untuk bermain dengan Swege. Saat dia mulai, itu adalah kekuatan pertempuran penuhnya yang dilepaskan, menekan Swege sepenuhnya. Semua orang tidak bisa berbicara. Kekuatan Ling Han tidak terbayangkan bagi mereka. Dia jelas baru saja maju ke terate ke-9, namun kecakapan pertempurannya telah mencapai tahap puncak daun ketiga terate ke-9, dan bahkan sedikit lebih kuat. Kalau begitu, ketika dia mencapai daun ketiga terate ke-9, tidakkah dia bisa berbenturan bahkan dengan Raja Leluhur? Swege meraung marah. Ekspresinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia telah memperoleh peningkatan yang luar biasa dalam satu pukulan, namun masih belum bisa menandingi Ling Han. Selain itu, dia selalu penuh percaya diri, berpikir bahwa dia bisa menang dengan mudah dan melampiaskan amarahnya. Siapa yang mengira kenyataan itu benar-benar bertentangan dengan harapannya? Dia mengambil bentuk aslinya, serangga darah belaka yang panjangnya kurang dari satu kaki. Siu, 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 itu seperti dia terbang dengan kecepatan luar biasa yang dia pantulkan saat dia mencoba untuk menembus batas dari apa yang Ling Han bisa lacak secara visual dengan gerakannya. Namun, ini semua benar-benar usaha yang sia-sia. Sekarang, Ling Han bisa bertarung dengan seni tubuhnya, gerakannya sesuai dengan keinginannya. Tidak perlu baginya untuk menggunakan peraturan sama sekali, jadi kecepatan serangannya akan sedikit lebih cepat daripada lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Meskipun itu hanya sedikit, bisakah bintang raja membayar celah kecil ini? Peng, pukulan Ling Han mendarat di serangga darah. Meskipun permukaan targetnya kecil, kekuatan tinjunya terlalu sombong, dengan paksa memukul serangga darah dan menyebabkan muntahan darah. Sue Ge sangat kesakitan sehingga dia melepaskan gelombang yang sangat menyiksa melalui akal sehatnya. Ling Han tidak berhenti saat dia berada di depan. Siapa yang meminta orang ini untuk memprovokasi dia jika ini bukan Divine Desolate Mountain, dia pasti akan memberikan pukulan fatal, dan langsung menghapus serangga orang pembawa sial ini. Cukup, cukup, semua orang buru-buru mendekat untuk menengahi. Ling Han menembakkan beberapa pukulan lagi, dan baru saat itulah dia berhenti. Setelah menghentikan pertarungan, ketika semua orang melihat ke arah Ling Han, tatapan mereka benar-benar berbeda. Ini adalah saingan kuat yang tidak bisa mereka lingkari begitu saja. Dengan Ling Han di sana, sebagian besar sumber daya budidaya di masa depan pasti akan diberikan kepadanya. Sementara itu, Zizuang sangat menyesal. Jika dia tahu, dia akan membentuk aliansi dengan Ling Han. Sekarang, jika dia berbicara tentang masalah ini, Ling Han yang lebih kuat, dan dia akan menjadi pihak yang lebih lemah, jadi dia pasti harus membuat pengorbanan besar jika mereka mendiskusikan kondisi. Ling Han dan para wanita kembali, tetapi mereka berempat segera meninggalkan tempat tinggal mereka bersama lagi. Hu Niu, Permaisuri, dan Bewiching Maidenrow akan menerobos. Di hutan belantara pegunungan yang terpencil, ketiga wanita itu masing-masing menerobos, sementara Ling Han terus mengekstrak energi partikel void dari dalam gulungan itu, mendorong kekuatan fisiknya lebih jauh ke atas. Sehari kemudian, ketiga wanita itu menyelesaikan terobosan mereka satu demi satu, dan maju ke Ascending Origintier. Mereka sekarang selangkah lebih dekat ke tingkat Raja Surgawi. Mereka tidak terburu-buru untuk kembali. Ling Han meminta ketiga wanita itu terus berusaha menyerap energi di dalam gulungan misterius itu, tetapi mereka belum benar-benar bersentuhan dengan kekuatan langit dan bumi, dan bahkan dengan teknik kultifasi wali, mereka masih tidak memiliki sedikitpun ide bagaimana cara melakukannya. Itu seperti seorang seniman yang belum pernah melihat harimau sebelumnya. Tidak peduli bagaimana penampilan harimau itu dijelaskan kepadanya, tidak mungkin dia bisa menggambar harimau yang hidup. Ling Han hanya bisa menghela nafas kasihan, tapi itu baik-baik saja. Selama ketiga wanita itu bisa menjadi Raja Surgawi-surga ke-9, masih ada kemungkinan mereka bisa menyerap energi esensi dari dunia kejadian, sehingga melangkah kejajaran yang mulia surgawi. Baik Huniu dan Permaisuri pasti akan menjadi Raja Surgawi-surga ke-9, tapi itu tidak begitu pasti untuk Bewi Ching, Mai, dan Rou. Namun, Ling Han tidak punya rencana untuk mengubahnya menjadi kontributor utama kecakapan pertempuran mereka. Dalam sekejap, 13 tahun telah berlalu, Ling Han terus menggunakan energi partikel void untuk meredam dirinya sendiri, sudah mengolah seni tubuhnya ke puncak tingkat kultifasi ini. Menurut Wali, indeks vitalitasnya saat ini adalah 4.424 poin, sudah melebihi daun ketiga dari teratai ke-9 dalam jumlah yang besar. Dan setelah menunggu selama bertahun-tahun, keributan yang muncul dari penculikan budak manusia akhirnya meredah. Kedua Raja Leluhur kembali lagi ke rutinitas mereka yang biasa, dan tidak terus berjaga-jaga hari demi hari, malam demi malam. Ling Han menemukan kesempatan lain. Ketika sepotong perasaan ilahi dari Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity pergi sekali lagi, yang bahkan dia konfirmasi dengan Wali, dia segera menjalankan operasinya. Kali ini, dia bahkan lebih kuat, jadi kecepatan dia menculik mereka secara alami lebih cepat. Setelah lebih dari satu jam, dia telah membawa semua manusia ke Menara Hitam tanpa memberi tahu siapapun. Dia kembali dengan santai. Namun, ketika dia telah melakukan perjalanan setengah jalan, dia tiba-tiba menemukan sosok putih muncul di depannya. Ini adalah seseorang, tetapi fitur dan bahkan tubuhnya tidak dapat dilihat sama sekali. Dia jelas hanya berdiri di sana, jadi ini sangat aneh. Dia harus menjadi elit. Mungkinkah tindakannya sebelumnya disaksikan oleh orang ini namun mengapa dia menunggu di sini untuk Ling Han? Anak muda, kamu sangat berani. Kata sosok ini. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hati Ling Han mantap. Selama Heavenly Venerate Desolate Eternity tidak ada di sini, tidak ada orang yang bisa menemukan Menara Hitam di dalam tubuhnya, jadi mereka secara alami tidak akan bisa menangkapnya dengan tangan merah. Seorang pencuri harus ditangkap saat beraksi. Ling Han benar-benar bisa mendorong kesalahan dari dirinya sendiri, dan menyangkal segalanya. Sosok putih itu tertawa keras, dan setelah tertawa sangat lama, dia akhirnya berkata, Anak muda, mengapa kamu menculik begitu banyak manusia? Hati Ling Han mengepal, tetapi dia tidak menunjukkan apa-apa dalam ekspresinya saat dia menjawab, Aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu mengoceh. Aku melihatmu membawa manusia itu ke dalam alat dewa tata ruangmu dengan mataku sendiri. Jangan katakan bahwa saya salah melihat itu tidak mungkin. Kata sosok putih itu. Seketika, niat membunuh muncul di hati Ling Han. Pertama-tama, dia adalah musuh alam asing. Karena orang ini telah menemukan rahasianya, satu-satunya pilihan adalah membunuhnya. Siu, Ling Han menyerang, memanggil pedang iblis ilahi secara langsung. Dia mengirimkan serangan pedang, tetapi itu tidak bersuara dan dapat diabaikan, tidak melepaskan sedikitpun cahaya, tetapi disertai dengan kekuatan fisiknya yang menakjubkan, itu bisa melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Serangan pedang menyapu, dan Ling Han melewati sosok putih. Dengan seberapa tajam pedang iblis ilahi, itu sebenarnya tidak menyebabkan kerusakan sedikitpun. Yi, kamu memang bocah yang sangat beruntung, untuk benar-benar mendapatkan alat surgawi. Sosok putih itu tampak sedikit terkejut. Namun Ling Han bahkan lebih terpana. Pihak lain mengatakan alat surgawi, dan bukan senjata leluhur. Apa artinya ini? Melahap logam? Kan sosok putih itu tertawa. Jenis divine metal ini memiliki kemampuan yang kuat untuk tumbuh, dan divine metal bukanlah yang terkuat. Di masa depan, itu bisa ditempa menjadi alat tingkat mulia surgawi. Wawasan yang menakjubkan. Ling Han terkejut. Mungkinkah alat mulia surgawi yang berharga semuanya ditempa dari devoring metal? Jika tidak, divine metal akan menjadi hasil akhir bagaimana mereka bisa menemukan material yang bahkan lebih kuat dari divine metal. Tidak perlu gugup. Tidak perlu gugup. Jika saya memiliki niat jahat terhadap Anda, bagaimana mungkin saya bisa berbicara dengan Anda di sini? Sosok putih itu tertawa, dan benar-benar berbalik untuk menghibur Ling Han. Namun, kata-katanya selanjutnya menyebabkan Ling Han berkeringat dingin. Kamu berasal dari alam surgawi, kan? Reaksi pertama Ling Han adalah mengaktifkan menara hitam, dan kemudian segera melarikan diri dengan ketiga wanita itu, tetapi sesuatu secara naluriah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh gegabuh. Meskipun fitur orang ini tersembunyi, dia memiliki aura yang sangat kuat. Jika makhluk seperti ini ingin menargetkannya, dia tidak akan memberinya kesempatan untuk mengaktifkan menara hitam sama sekali. Dia pasti sudah lama menyerang. Siapa kamu? Senior Ling Han tidak mengakui atau menyangkalnya. Sosok putih itu tertawa, dan kemudian menghela nafas perlahan ketika dia berkata, seperti kamu, aku juga berasal dari alam surgawi. Hati Ling Han bergetar ketika dia bertanya, mungkinkah senior adalah salah satu orang paling awal yang dibawa ke alam asing? Sesuatu seperti itu? Jawab sosok kulit putih, suaranya sedikit suram. Ling Han terkejut. Kemudian yang lain pasti telah berada di alam asing untuk sejumlah besar zaman sekarang dia pasti mengalami masa yang sangat sulit. Katakan padaku, bocah, mengapa kamu datang ke sini? Tanya sosok putih itu. Pikiran Ling Han berpacu. Jelas tidak mungkin dia bisa begitu percaya. Orang ini bahkan tidak menunjukkan wajahnya, dan dia seharusnya percaya padanya. Namun, intuisi mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengatakan yang sebenarnya. Pertama, yang lain memang telah mengetahui identitas aslinya, jadi tidak akan ada artinya jika Ling Han berencana untuk menipunya dengan mengatakan bahwa dia adalah tamu dari alam surgawi. Dia mempertimbangkan sejenak, dan baru kemudian menceritakan bagaimana dia telah dipaksa oleh yang mulia surgawi dari alam surgawi, dan dengan demikian hanya bisa melarikan diri ke alam asing. Setelah sosok putih mendengar ini, dia tenggelam dalam keheningan, dan setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Ji Wu dan emosi tertutup, mereka memang masih sedingin dan tidak berperasaan seperti dulu. Demi transendensi mereka sendiri, mereka telah meninggalkan segalanya. Jantung Ling Han berdegup kencang. Mendengar nada yang diucapkan oleh sosok kulit putih itu, dia tampaknya berada pada level yang sama dengan Ji Wu Heavenly Venerate dan Sealet Emotion Heavenly Venerable. Seorang yang mulia surgawi dari alam surgawi. Dia tiba-tiba terkejut. Orang ini tidak mungkin karmic life heavenly venerable, kan? Semua orang mengatakan bahwa karma kehidupan yang mulia surgawi telah berhadapan dengan sembilan yang mulia surgawi sendirian, melawan sembilan yang mulia surgawi dari alam asing, dan bahkan telah menggunakan tubuhnya sendiri untuk menabrak titik penghubung dari dua alam dalam keadaannya, cedera parah, memberikan perdamaian ke alam surgawi untuk sejumlah besar zaman. Namun, bagaimana jika orang ini tidak mati, dan bahkan ditangkap dan dibawa ke sini oleh yang mulia surgawi dari alam asing? Tidak, tidak, jika dia benar-benar karmic life heavenly venerable, bagaimana dia bisa berdiri di sini dengan acuh-ta'acuh seperti ini? Berani aku meminta gelar senior Ling Han bertanya dengan hati-hati, meskipun dia dipenuhi dengan antisipasi. He he, banyak zaman yang lalu, aku memang memiliki gelar, dan itu adalah Wu Lei. Sosok putih itu tertawa, tetapi Ling Han bisa melihat kepahitan dalam tawanya. Setelah dia selesai tertawa, dia berhenti, dan mengulangi, yang mulia Wu Lei. Uh, Ling Han langsung tergagap, sosok putih ini sebenarnya adalah yang mulia surgawi, dan yang mulia surgawi dari alam surgawi pada saat itu. Ini benar-benar tidak logis. Ayo, aku akan menceritakan detail yang tepat dari masalah ini kepadamu. Saya juga membutuhkan bantuan Anda dalam masalah ini, atau saya tidak akan mengambil risiko besar untuk bertemu dengan Anda, kata yang mulia surgawi Wu Lei. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan tugas ini, alam surgawi akan benar-benar selesai. F. Sangat serius, Ling Han meringis, dan berkata, senior, junior ini baru saja maju ke tingkat asal naik, dan masih memiliki bahu yang sangat rapuh. Saya khawatir saya tidak bisa memikul tanggung jawab yang begitu berat. Yang mulia Wu Lei menggelengkan kepalanya. Anak muda, kamu masih tidak tahu keseriusan masalah ini. Dia menghela nafas, dan melanjutkan, lebih dari selusin zaman yang lalu, alam asing menyerbu, dan jiwu, emosi tertutup, api hijau, dan aku bekerja sama untuk melawan yang mulia surgawi alam asing. Tetapi mendekati akhir, ketiga orang egois itu adalah benar-benar dibujuk oleh makhluk alam asing, dan bergabung dalam aliansi dengan alam asing demi transendensi. Apa itu transendensi Ling Han penasaran? Wu Lei tidak bisa berkata-kata. Jam berapa sekarang? Dan apa yang dikhawatirkan bocah ini sebenarnya adalah hal-hal sepele seperti itu. Namun, melihat ekspresi penasaran di wajah Ling Han, dia tahu bahwa yang terbaik adalah memuaskan rasa ingin tahu pria ini terlebih dahulu. Kalau tidak, yang terakhir akan benar-benar linglung. Pertama, apakah Anda tahu bagaimana Heavenly Venera Tetier melampaui peraturan? dan dia bertanya sebagai gantinya. Pertanyaan ini sangat besar, dan mungkin hanya beberapa orang langka di seluruh dunia ini yang benar-benar dapat menjawab pertanyaan ini. Namun, Ling Han justru salah satunya. Karena dia pernah menjadi penguasa sebuah kerajaan, dan juga telah mendapatkan model dan formula wali, dia tahu cara mengekstrak kekuatan langit dan bumi. Dengan mengekstraksi kekuatan esensi langit dan bumi untuk memelihara diri sendiri, dan mengubahnya menjadi sumber motivasi alih-alih menggambar peraturan, jawab Ling Han. Yang mulia Wule tampak sedikit terkejut. Meskipun dia telah mengajukan pertanyaan ini, dia tidak berpikir bahwa hanya Ascending Origin Tier yang mampu menjawab. Dia sedikit goyah, dan baru kemudian melanjutkan, meskipun pemahamanmu tidak dapat dianggap sepenuhnya benar, itu juga tidak terlalu jauh. Namun, setiap rana akan memiliki kekuatan yang unik. Ini adalah prasyarat untuk munculnya sebuah alam, dan bagi yang mulia surgawi untuk naik ke Dao, apa yang bisa mereka pegang pasti akan menjadi kekuatan unik semacam ini. Begitu mereka meninggalkan dunia ini, kekuatan mereka perlahan-lahan akan mengering, dan mereka akan melompat turun dari tingkat yang mulia surgawi. Ling Han terkejut. Wali tidak pernah mengatakan hal ini padanya sebelumnya. Dia mengangguk. Ini seperti bagaimana orang biasa yang tubuhnya perlahan akan melemah ketika dia kehilangan pengisian energi melalui makanan. Ini adalah analogi yang sangat realistis. Yang mulia Wule mengangguk. Namun, tingkat yang mulia surgawi terlalu kuat. Proses ini akan menjadi panjang tanpa akhir, tetapi tidak peduli berapa lama, selama dia masih mengandalkan kekuatan semacam ini, itu tidak bisa dihindari. Surgawi tingkat yang mulia seperti pohon yang masih perlu berakar di alamnya sendiri, dan mereka terkait erat. Ling Han bingung, dan bertanya, karena itu masalahnya, bukankah Jiwu Heavenly Venerate dan yang lainnya memiliki alasan yang lebih besar untuk melindungi alam surgawi? Jika alam surgawi dihancurkan, kekuatan unik alam surgawi akan hilang. Bagaimana Jiwu Heavenly Venerate, Sealet Emotion Heavenly Venerate, dan Green Flames Heavenly Venerate terus menguasai dunia? Meskipun Heavenly Venerate tier adalah sinonim untuk yang terkuat, sebenarnya masih ada perbedaan kekuatan dan level di antara Heavenly Venerate, kata Heavenly Venerate Wule perlahan. Ling Han mengetahui hal ini karena indeks vitalitas seorang yang mulia surgawi seharusnya 15.000 poin, tetapi yang mulia surgawi desolate eternity mendekati 16.000 poin, yang bahkan menurut Wali menakutkan. Berani aku bertanya, senior, ada berapa level di tingkat yang mulia surgawi? Dia bertanya. Yang mulia Wule menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Ling Han tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata, berpikir bahwa yang mulia surgawi ini benar-benar sangat lucu. Saya hanya berkelana kedua alam surgawi dan alam asing, tetapi sejauh yang saya tahu, ada banyak alam lain, yang berisi makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya, kata yang mulia Wule. Selanjutnya, ini semua deduksi saya. Memahami kekuatan unik dari suatu alam harus menjadi langkah pertama bagi yang mulia surgawi. Tetapi selain dari kekuatan semacam ini, masih ada kekuatan lain di dunia ini, dan inilah yang membentuk fondasi seluruh dunia. Kekuatan unik itu hanya bisa dianggap sebagai sifat unik dari sebuah alam. Lebih lanjut menggenggam kekuatan dasar lain harus menjadi tingkat kedua dari yang mulia surgawi. Dan begitu mereka mengambil langkah kedua ini, yang mulia surgawi akan dapat benar-benar melampaui, tidak lagi terperangkap di alam mereka sendiri, dan juga bisa menjadi kuat dan agung di alam lain manapun. Ling Han mengangguk. Selain kekuatan unik itu, kekuatan lain akan bersifat universal. Kemudian, wajar jika mereka akan mengekstrak kekuatan langit dan bumi dari alam manapun yang mereka tuju. Tidak perlu khawatir bahwa mereka akan mengering suatu hari nanti. Kesepakatan yang dicapai Jiwu dan yang lainnya dengan alam asing adalah bahwa ketika alam surgawi dilahap, yang mulia surgawi akan dapat mengekstrak kekuatan inti dari alam surgawi bersama-sama, yang mulia surgawi Wu Le menjelaskan. Hanya ada dua metode untuk menyerap kekuatan semacam ini. Pertama, ketika alam pertama kali muncul, dan semuanya masih dalam keadaan awal, kekuatan ini akan terungkap. Namun, ketika alam pertama kali muncul, tidak ada makhluk hidup yang dapat mencapai ketinggian tingkat yang mulia surgawi, sehingga secara alami tidak dapat dilakukan. Kedua, ketika sebuah dunia dihancurkan, tubuh Ling Han bergetar, dan dia bertanya, tiga yang mulia surgawi itu akan menghancurkan seluruh alam surgawi demi transendensi mereka sendiri. Yang mulia Wu Le menghela nafas. Sebelumnya, karena ini kami berpisah. Orang-orang yang berjalan di jalan yang berbeda tidak dapat membuat rencana bersama. Bukan hanya dia ada juga karma kehidupan surgawi yang mulia yang datang kemudian. Dia juga telah menghadapi invasi masuk dari rilem asing Heavenly Venerates sendiri, dan pada akhirnya tidak punya pilihan selain menggabungkan dirinya dengan Heavenly Dao, merusak titik penghubung dari dua alam. Jika tidak, alam surgawi mungkin sudah lama tidak ada lagi. Sebuah pikiran muncul di benak Ling Han. Lalu sekarang, jika yang mulia surgawi desolate Eternity mengambil langkah lebih jauh, dia akan menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua. Indeks vitalitas kakek tua itu mendekati 16.000 poin, dan begitu dia mencapai itu, bukankah dia akan menjadi yang mulia surgawi tingkat kedua? Yang mulia Wu Le menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, tetapi jika dia memurnikanku sepenuhnya, dia akan dapat memperoleh kekuatan unik dari alam surgawi itu, dan kemudian akan mampu menembus jauh ke dalam alam surgawi, melakukan pembantaian massal. Kekuatan alam tidak didasarkan pada satu atau dua elit, melainkan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Jika alam asing ingin melahap alam surgawi, itu sangat mudah dilakukan, dan itu dengan melenyapkan sebagian besar makhluk hidup di sana. Dalam hal ini, langit dan bumi akan rusak parah, dan akan menjadi sangat lemah, dan dengan demikian mudah dilahap dan menyatu. Jika yang mulia surgawi desolate eterniti tidak lagi dikendalikan oleh kekuatan surga dan bumi dari alam surgawi atau setidaknya tidak begitu serius, dia akan dapat melakukan pembantaian massal. Bagaimanapun, ketiga yang mulia surgawi dari alam surgawi itu tidak akan bergerak untuk menghentikannya. Dia sendiri yang bisa membunuh sebagian besar makhluk alam surgawi. Pada saat itu, itu akan menjadi hari kiamat bagi alam surgawi. Yang mulia wule telah mengatakan bahwa itu adalah masalah yang sangat serius jelas, dia tidak sengaja melebih-lebihkan. Namun Linghan tercengang ketika dia bertanya, Senior, Anda ingin disempurnakan oleh Yang mulia surgawi desolate eterniti. Yang mulia wule mengangguk. Di masa lalu, saya menghadapi banyak musuh sendirian, menghancurkan titik penghubung dari dua alam bahkan jika itu berarti kematian saya. Saya memang berhasil, tetapi saya juga terluka parah, dan dengan demikian ditangkap oleh alam asing. Desolate eterniti adalah salah satu yang paling kuat bahkan di antara Yang mulia surgawi dari alam asing. Dia memiliki ambisi besar dan kecerdasan superior. Dia ingin memurnikan saya untuk mendapatkan kekuatan surga dan bumi di dalam diri saya. Jika dia berhasil, dia akan dapat mengolah tingkat pertama ke tingkat yang sempurna, dan tidak akan lagi takut akan batasan alam surgawi. Ling Han mengangguk. Setelah memahami kekuatan unik dari alam surgawi itu, Yang mulia keabadian desolate akan setara dengan makhluk dari alam surga itu sendiri. Meskipun Yang mulia surgawi masih akan menjadi sasaran oleh langit dan bumi, situasinya akan sangat berbeda dari serangan Yang mulia surgawi dari alam asing. Mampu menjadi Yang mulia surgawi? Siapa di antara kita yang bukan keajaiban tertinggi? Elit tertinggi desolate Eternity ingin memurnikan saya, dan ini adalah pedang bermata dua. Mungkin juga saya bisa membalikkan keadaan dan memperbaikinya sebagai gantinya, kata Yang mulia surgawi wule. Tetapi dengan pengekangan alam ini, saya hampir tidak bisa mempertahankan diri saya sendiri, dan mencegah desolate Eternity berhasil. Namun, setelah melawan begitu lama, kekuatanku sudah menjadi semakin lemah, dan aku hampir kalah. Itu karena Yang mulia wule baru saja menempuh langkah pertama. Setelah meninggalkan alam surgawi, dia tidak lagi dapat mengekstraksi kekuatan unik itu, dan sudah pasti bahwa dia akan menjadi semakin lemah, terutama ketika dia masih harus bersaing dengan elit seperti Yang mulia surgawi desolate Eternity. Dapat dikatakan bahwa sudah merupakan keajaiban tersendiri bahwa Yang mulia surgawi wule mampu bertahan begitu lama itu sudah lebih dari selusin zaman. Linghan sangat terkesan, dan membungkuk ke arah Yang mulia wule. Senior itu berbudi luhur dan terhormat. Junior ini terkesan. Jika Yang mulia wule tidak berkorban lebih dari selusin zaman yang lalu, apakah dia masih ada? Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang dia, bahkan karmic life heavenly venerable tidak mungkin muncul juga. Sejarah telah lama ditulis ulang. Namun sikap Yang mulia wule sungguh-sungguh. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi Anda harus kembali ke alam surgawi pada kesempatan pertama, dan meminta Raja Surgawi surga kesembilan untuk mengganggu dan mengganggu keabadian yang sunyi. Menambahkan kerjasama dari pihak saya, kami pasti akan dapat merusak rencananya. Linghan tidak bisa menahan diri untuk tidak meringis. Junior ini tidak dapat kembali ke alam surgawi, karena badai energi saat ini telah memenuhi titik penghubung kedua alam. Apa, Yang mulia wule tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru? Linghan menambahkan beberapa detail tentang bagaimana dia melarikan diri dari alam surgawi. Sebelumnya, dia hanya menyebutkan bahwa dia terpaksa melarikan diri, tetapi tidak menjelaskan bagaimana dia melarikan diri. Yang mulia wule tidak bisa berbicara. Linghan hanya berada di Ascending Origin Tier. Bahkan jika Heavenly Venerate Desolate Eternity benar-benar lengah, Linghan tidak mungkin berada dalam jarak 300 meter darinya. Dia akan dihancurkan oleh kekuatan Heavenly Venerable Tier jauh sebelum itu. Mungkinkah ini satu-satunya hasil? Dia hanyalah tanda spiritual, dan tidak memiliki kekuatan sama sekali. Lebih jauh lagi, dia baru saja mengeluarkan tanda spiritual ini saat dia berbenturan dengan Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity dengan upaya penuhnya. Selain itu, dia hanya bisa bermanifestasi sesekali hanya untuk sementara waktu. Dia kebetulan melihat bagaimana Linghan menculik budak manusia, dan dengan demikian menjadi penasaran tentang dia. Dia mengamati dengan penuh perhatian, dan ketika dia menemukan tindakan serupa Linghan untuk kedua kalinya, dia mengambil risiko untuk muncul dan menguji air. Jika masalah ini diketahui oleh Yang Mulia Surgawi yang keabadian, Yang Mulia Surgawi Wu Le pasti akan ditekan lebih keras lagi, dan tidak mungkin lagi baginya untuk mengirimkan sepotong akal sehat. Namun Linghan tidak bisa kembali ke alam Surgawi, dan sepotong perasaan Ilahi Wu Le ini tidak memiliki kekuatan pertempuran sama sekali. Lalu, bukankah mereka sama sekali tidak berdaya? Bahkan jika dia adalah Yang Mulia Surgawi, dia tidak bisa tidak merasa putus asa. Linghan menggertakkan giginya. Aku mungkin punya cara. Dia memutuskan untuk keluar semua, dan menggunakan kekuatan terakhir menara hitam. Jika tidak, jika alam Surgawi dihancurkan, dia dan para wanita hanya akan menjadi pulau tanpa akar, benar-benar ditinggalkan tanpa ada yang bisa diandalkan. Ketika dia mengira dia telah merusak rencana Surgawi Yang Mulia Desolate Eternity, kakek tua itu ternyata menggunakan tabir asap. Dia berbicara tentang bagaimana dia meneliti cara untuk membuatnya sehingga makhluk alam asing tidak perlu takut menjadi sasaran kekuatan langit dan bumi dari alam Surgawi, tetapi sebenarnya hanya mengacu pada dirinya sendiri. Begitu dia berhasil, dia hanya akan memasuki alam Surgawi sendirian, dan dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh Yang Mulia Surgawi lainnya. Ling Han yakin bahwa semua Yang Mulia Surgawi bersatu dalam masalah menyerang alam Surgawi, tetapi untuk mengatakan bahwa mereka semua adalah teman dekat dan akrab Ling Han tidak akan pernah percaya itu. Ini praktis lelucon yang sangat besar. Ada hal-hal yang lebih besar yang dipertaruhkan, dan Ling Han telah membuat keputusannya, yang tidak dapat digoyahkan. Anda Yang Mulia Wu Lei menggelengkan kepalanya. Dia tidak meremehkan Ling Han, tapi apa yang bisa dilakukan oleh Ascending Origintier? Saya memiliki alat tingkat Mulia Surgawi yang berharga, dan ketika saya mengaktifkannya, saya dapat melepaskan kekuatan pertempuran tingkat Sudo Surgawi yang mulia. Ling Han mengungkapkan kartu Asnya. Yang Mulia Wu Lei tidak bisa menahan perasaan terkejut. Kamu benar-benar memiliki nasib baik seperti itu, bocah. Alat berharga dari Yang Mulia Surgawi ditambah pedang iblis ilahi yang masih setingkat alat Surgawi. Siapa tahu, mereka mungkin menjadi dua alat tingkat Mulia Surgawi yang berharga di masa depan. Dia mulai merenung, dan akhirnya dia mengangguk setelah beberapa saat. Ini bisa jadi mungkin. Kita harus merencanakan dengan hati-hati. Senior dan junior tidak segera memulai, karena perasaan ilahi Yang Mulia Wu Lei tidak dapat terwujud terlalu lama. Jika Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity menemukan bahwa pihak lain masih memiliki sedikit mobilitas, rencana mereka semua akan sia-sia. Dan Ling Han juga tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Masalah banyaknya manusia yang sekali lagi menghilang akan segera terungkap, dan dia harus segera kembali ke tempat tinggalnya. Namun, dia sekarang tahu bahwa ketidakhadiran manusia ini tidak dapat menyebabkan masalah apapun pada keabadian Yang Mulia Surgawi. Dia hanya menggunakan manusia ini sebagai penutup yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan keberadaan Yang Mulia Wu Lei. Ketika Yang Mulia Surgawi Wu Lei terluka parah, pasti tubuhnya baru saja disempurnakan oleh Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity, dan itu tidak diketahui oleh Yang Mulia Surgawi Alam Asing lainnya. Jika tidak, mayat Yang Mulia pasti akan digilas oleh Yang Mulia. Bahkan jika Heavenly Venerate Desolate Eternity bahkan lebih kuat, dia hanya akan bisa mendapatkan sedikit lebih banyak, mendapatkan kaki, lengan, atau semacamnya. Ling Han kembali ke kamarnya, dan tidak memberitahu ketiga wanita itu tentang masalah ini agar mereka tidak khawatir. Dia hanya mengatakan kepada mereka untuk membuat persiapan karena mereka akan pergi dari sini kapan saja. Tentu saja, ada juga wali. Pengetahuan yang dimiliki orang ini benar-benar terlalu berguna. Sejumlah besar budak manusia sekali lagi menghilang. Divine Desolate Mountain secara alami meledak saat ini. Penjahat kurang ajar apa yang benar-benar berani membuat kekacauan dua kali di Divine Desolate Mountain. Kedua Raja Leluhur mencari tinggi dan rendah, dan bahkan semua murid yang mulia surgawi tidak bisa lepas dari kecurigaan. Mereka diminta untuk menyerahkan alat dewa tata ruang mereka untuk diperiksa. Namun, Ling Han memiliki menara hitam, dan selama mereka bukan yang mulia surgawi, tidak ada yang tahu itu ada di sana. Dia dengan mudah melewati pemeriksaan. Sekarang, seluruh Divine Desolate Mountain telah memasuki keadaan waspada sekali lagi. Kedua Raja Leluhur merasa jengkel, dan bahkan memiliki rencana untuk meminta kembalinya beberapa saudara senior di Trate 18 untuk menyelidiki masalah ini. Hati Ling Han tenang. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa tinggal lebih lama di sini, dan begitu dia menggunakan ledakan besar menara hitam, dia pasti akan membunuh beberapa bintang Raja Alam Asing saat dia berada di sana, seperti Suege. Yang terakhir telah melahap hak asasi manusia di depannya, dan niat membunuh Ling Han berkobar karena hal ini. Lebih dari selusin hari kemudian, Yang Muliawule akhirnya bermanifestasi sekali lagi, dan mendiskusikan rencananya dengan Ling Han. Itu terutama dia yang berbicara, dan mengatur detail tindakan Ling Han dan kemana dia akan pergi setelah dia berhasil. Ling Han berencana untuk pergi ke Dark Inversor Realm karena tidak ada jalan kembali. Namun, Yang Muliawule menggelengkan kepalanya. Saya sudah berada di akhir barisan saya, dan setelah saya melarikan diri, saya akan mengantarkan Anda kembali ke alam surgawi. Meskipun badai energi akan menyebabkan cedera parah pada saya, saya tidak lagi peduli. Senior, Ling Han tergerak. Melihat tindakan Yang Muliawule, yang terakhir berencana untuk mengikuti langkah-langkah karma kehidupan Yang Mulia surgawi, dan menggabungkan dirinya dengan Dao surgawi untuk merusak titik penghubung kedua alam, memberikan lebih banyak waktu ke alam surgawi. Tidak perlu dikatakan lebih lanjut. Saya telah memutuskan, Yang Muliawule menyatakan dengan tegas. Ling Han hanya bisa dengan hormat membungkuk ke arahnya. Yang Mulia surgawi dari generasi yang lebih tua tidak hanya terdiri dari orang-orang yang egois seperti Yang Mulia surgawi Ji Wu, dan yang tertutup emosi Yang Mulia surgawi. Ada juga makhluk yang sangat terhormat dan berbudiluhur seperti Yang Mulia surgawi Wule, dan Yang Mulia surgawi kehidupan karma. Berat, kamu juga bisa. Yang Muliawule memandang Ling Han sambil tersenyum. Dia memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang Ling Han, yang telah mampu melarikan diri ke alam asing sendirian, dan masih berhasil hidup dengan baik. Berapa banyak yang bisa melakukan hal yang sama? Keduanya saling menghargai bakat masing-masing. Meskipun perbedaan tingkat kultifasi mereka seperti kesenjangan antara langit dan bumi, dan hal yang sama berlaku untuk usia mereka, mereka menjadi rekan yang teguh karena mereka memiliki keyakinan yang sama. Setelah melalui semua detail, Ling Han membuat persiapan terakhirnya, dan menarik ketiga wanita dan Little Terror kembali ke Menara Hitam sementara juga membuat wali berubah menjadi ornamen yang tergantung di jubahnya. Dia bersiap, untuk bertindak besok malam. Siang dan malam ada di Divine Desolate Mountain, tetapi siang hari berlangsung selama tiga hari, sedangkan malam hanya berlangsung satu malam, yaitu memiliki panjang normal. Ini adalah kekuatan dari tingkat yang mulia surgawi. Sehari berlalu dengan sangat cepat, dan Ling Han pindah. Kali ini, dia tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Siapa yang tahu di sudut mana sepotong perasaan ilahi dari keabadian yang mulia surgawi sedang berkeliaran sekarang lebih jauh lagi, dirinya yang sebenarnya saat ini sedang bekerja keras untuk memperbaiki yang mulia surgawi wule. Dia pasti tidak memperhatikan hal-hal luar. Sisanya semuanya biasa-biasa saja, dan dia bisa menekan semuanya hanya dengan menggunakan kekuatan Menara Hitam. Bah, apa yang kamu lakukan di luar pada jam selarut ini teguran marah terdengar, dan Feng Hailuan muncul. Dia menatap Ling Han dengan dingin. Mungkinkah kamu pencuri yang hebat itu? Kata-kata yang terakhir secara alami merupakan upayanya yang disengaja untuk mencoreng nama Ling Han. Ling Han menyeringai. Itu benar? Aku, Feng Hailuan sedikit goyah dia tidak menyangka Ling Han akan mengakuinya. Dia punuk, dan berkata, hal ini melibatkan kehormatan Tuhan kita, namun Anda semua masih tersenyum tentang hal itu. Anda sama sekali tidak menganggap serius garis kebanggaan desolate eterniti. Saya pasti akan melaporkan ini kepada dua saudara senior kami. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Ling Han adalah pengculik hebat itu, karena melakukan itu tidak memberikan manfaat sedikitpun bagi Ling Han. Ling Han menggosok dagunya, dan tersenyum bertanya, mengapa tidak ada yang percaya padaku ketika aku mengatakan yang sebenarnya baiklah kalau begitu, bagaimana dengan ini? Dia mengungkapkan wajah aslinya. Kamu, Yi kamu, emosi Feng Hailuan sangat berfluktuasi. Kamu adalah manusia itu. Banyak yang mulia surgawi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Ling Han bersama-sama. Ini telah mengguncang seluruh alam asing, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencari tinggi dan rendah, mereka tidak dapat menemukan Ling Han sama sekali. Tetapi siapa yang akan membayangkan bahwa orang ini akan menjadi sangat terkenal, dan benar-benar berebut masuk ke wilayah yang mulia surgawi. Kamu terlalu berani. Feng Hailuan memanggil dengan keras. Sekarang, dia benar-benar percaya bahwa Ling Han adalah pencuri hebat di balik penculikan itu. Apakah aku Ling Han tertawa, tapi dia sudah menyerang Feng Hailuan dalam satu gerakan. Boom, dia mengepalkan tinjunya, dan itu seperti gunung itu sendiri runtuh. Bagaimana mungkin Feng Hailuan berani menghadapi ini secara langsung di masa lalu, dia bukan tandingan Ling Han, dan sekarang setelah Ling Han maju selangkah lebih maju, dia secara alami bahkan lebih tidak cocok untuknya. Dia buru-buru melepaskan teriakan perang, meluncurkan sinyal bantuan. Ling Han bergerak lebar dan berani, sudah menggunakan Fist of Fury. Saat kekuatan fisiknya yang menakutkan melonjak, sesuatu yang melampaui peraturan menunjukkan kekuatannya. Meskipun itu hanya sedikit, itu sudah cukup untuk mendorong kekuatan penghancurnya ke tingkat yang lebih tinggi. Itu hanya beberapa serangan, dan Feng Hailuan sudah dalam kesulitan. Dia tidak punya pilihan selain menyalakan esensi darahnya, atau dia mungkin bisa mati kapan saja. Dia terkejut, marah, dan takut secara bersamaan. Ini adalah Gunung Desolate Ilahi, tempat pencerahan yang mulia surgawi, namun manusia lemah melakukan kejahatan di sini. Bahkan jika Ling Han tercabik-cabik, lalu bagaimana ini akan menjadi aib abadi untuk garis Desolate Eternity. Siu, 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 seseorang sudah menembak. Itu adalah si Huang Yun. Dia melihat bagaimana Feng Hailuan saat ini bertarung dengan Ling Han, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Bagaimana mungkin ada manusia di sini? Mungkinkah ini salah satu budak itu sebelumnya? Ini bukan tidak mungkin. Meskipun ingatannya luar biasa bagus, apa perlunya dia mengingat wajah para budak rendahan ini? Bantu aku sekarang. Feng Hailuan memanggil dengan keras. Sayapnya sudah layu. Dalam waktu beberapa menit, dia sudah berusia beberapa dekade. Beberapa kerutan sudah muncul di dahinya yang awalnya bersih dan cerah. Meskipun persaingan ada di antara garis Desolate Eternity, sekarang ini adalah musuh yang menyerang dari luar. Si Huang Yun tidak berani hanya berdiam diri. Kalau tidak, jika masalah itu diselidiki setelahnya, kejahatannya akan sangat berat. Siapa dia si Huang Yun bertanya dengan kaget saat dia bergabung dalam pertempuran. Bagaimana mungkin manusia yang sangat kuat bisa muncul di sini? Bah, Feng Hailuan berkata dengan gigi terkatuk. Apa? Si Huang Yun sangat terkejut. Orang ini benar-benar sangat berani sebagai manusia biasa. Dia sebenarnya berani datang dan menjadi murid di tempat pencerahan yang mulia surgawi. Dan apa yang lebih penting dia benar-benar berhasil menipu yang mulia surgawi meskipun yang terakhir hanya sepotong akal ilahi. Apa sampah ini adalah bah seorang elit tiba? Kali ini, Suege, dia menatap Linghan, niat membunuh di matanya menyala-nyala. Dia akhirnya mengerti mengapa Linghan menamparkan wajahnya berulang kali tanpa alasan. Ternyata, dia adalah manusia, jadi dia secara alami tidak tahan melihatnya melahap sesamanya. Hahaha. Dia tiba-tiba tertawa keras, penuh dengan kekejaman. Itu bagus sekarang. Dia bisa membalas dendam sepuasnya. Aku akan melahap jaringan otakmu. Nama pria ini adalah Linghan, orang yang diburu oleh berbagai yang mulia surgawi. Zizuang muncul, dengan matanya menyapu Linghan, penuh dengan kejutan. Awalnya, dia ingin membentuk aliansi dengan Linghan, dan sekarang dia telah melihat Linghan mengungkapkan wajah aslinya, dia secara alami meledak karena terkejut. Ketika dunia ini jatuh, baik Si Huang Yun dan Suege mengerutkan kening. Mereka tidak mengantisipasi bahwa Linghan akan begitu kuat sehingga sejumlah besar yang mulia surgawi mengingatnya. Tangkap dia untuk menghapus rasa malu barisan keabadian desolate kita. Suege berteriak keras, bergabung dalam pertempuran juga. Linghan menyeringai, tetapi matanya mengancam ketika dia bertanya, kalian semua telah mati. Kamu hanya manusia. Suege menyeringai dingin. Dia meledak dengan kekuatan yang unik untuk rasnya. Cahaya berdarah yang tak terbatas menyebar, dan peraturan kegelapan meluas, dipenuhi dengan bau pembantaian dan pertumpahan darah. Awan meledak tak terkalahkan. Si Huang Yun juga berteriak keras, menggunakan ledakan kekuatan yang besar. Feng Hailuan tidak menggunakan semburan kekuatan apapun. Dia sudah membakar bahkan esensi darahnya, dan sudah lama mencapai batasnya. Linghan menyeringai dingin, dan melambaikan tangan kanannya. Pedang iblis ilahi dipanggil, cahaya dinginnya menyilaukan langit. Dia terlalu kuat sekarang, dan ditambah dengan alat surgawi seperti pedang iblis ilahi. Dia secara alami tak terkalahkan. U, Suege adalah yang pertama menderita, dibelah dua oleh pedang iblis ilahi. Ini karena Linghan menargetkannya secara khusus, melihatnya sebagai target pertama yang harus dibunuh. Suege menjerit kesakitan. Dia mencoba untuk menghubungkan kembali kedua bagian tubuhnya, tetapi dengan betapa sombongnya pedang iblis ilahi, itu tidak berguna bahkan jika bagian tubuhnya yang robek disatukan. Dia tidak bisa menyatukan mereka kembali. Tidak hanya itu, dia masih terus kehilangan darah. Pendarahan ini tidak akan membunuh elit teratai ke sembilan, tetapi kehilangan terlalu banyak masih akan menyebabkan kerusakan besar pada kekuatannya, dan tingkat kultifasinya bahkan bisa mundur. Linghan menyerang dengan agresif, ingin menindaklanjuti dengan beberapa serangan lagi, dan benar-benar membunuh serangga orang pembawa sial ini. Beraninya kau, Zizuang mengeluarkan teriakan perang, dan bergabung dengan pertempuran juga. Pada saat ini, lebih banyak orang bergegas ke sini. Hui Jian, Su Xing, Jing Zhong Yue, dan yang lainnya secara alami semua tercengang ketika mereka mengetahui bahwa manusia ini adalah bah, dan ketika mereka tahu bahwa dia adalah orang yang diburu oleh yang mulia surgawi, mereka secara alami bahkan lebih heran. Tangan kanan Linghan memegang pedang, sementara tangan kirinya mengepal. Saat pedang ilahi tersapu, tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali, dan tinju kemarahan juga dipenuhi dengan dominasi. Bahkan Zizuang tidak berani menghadapinya secara langsung, dan mereka hanya bisa memblokirnya dengan upaya gabungan dari dua atau tiga orang. Mati, Jing Zhong Yue dan Hui Jian keduanya bergabung dalam pertempuran. Tidak mungkin mereka membiarkan Linghan membunuh siapapun. Akhirnya, Raja Leluhur Nahua muncul juga. Matanya menyapu mereka, dan robekan segera robek di udara, seolah-olah surga itu sendiri akan runtuh. Raja Leluhur terlalu kuat, setara dengan peraturan itu sendiri. Selama Anda menggunakan peraturan, tidak mungkin Anda bisa menandingi Raja Leluhur. Ini adalah tingkat kekuatan yang luar biasa. Menyerah, Raja Leluhur Nahua bergerak, meraih Linghan. Menara kecil, Linghan memanggil secara mental. Segera, kekuatan tak terlukiskan melonjak keluar dalam tubuh Linghan. Kemudian, langit dan bumi segera memucat, dengan awan petir menyebar dengan lebat, seolah-olah kesengsaraan besar akan segera turun. Ini karena Menara Hitam telah menunjukkan kekuatannya. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh alam surgawi, dan tidak diakui oleh alam ini. Peng, Linghan langsung mengirimkan serangan telapak tangan, dan Raja Leluhur Nahua langsung dipukul rata. Ketika dia mengangkat tangannya lagi, makhluk yang kuat ini sudah menjadi daging dan darah yang berantakan. Ini adalah Raja Leluhur. Namun Linghan bahkan tidak memandangnya untuk kedua kalinya. Kekuatan Menara Hitam terbatas dia harus menyelesaikan apa yang harus dia lakukan sesegera mungkin. Peng, Peng, Peng. Dia tidak sengaja menargetkan siapapun, tetapi Suege langsung meledak di bawah auranya yang menghancurkan, baik bentuk maupun rohnya dilenyapkan. Dengan gelombang kekuatan dari Menara Hitam, Linghan dapat memiliki kekuatan tingkat pseudo surgawi yang mulia. Bahkan sebagian besar Raja Surgawi surga ke-9 tidak dapat bertahan 10 gerakan darinya, apalagi hanya teratai ke-9, terutama ketika yang terakhir sudah terluka parah pada saat itu. Semua orang tercengang. Raja Leluhur dan Bintang Raja sebenarnya sudah mati di tangan Linghan dalam sekejap mata, dan mereka bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tidak heran yang mulia surgawi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Linghan bersama-sama. Linghan tidak berlama-lama dalam pertempuran. Dia hanya dengan santai menembakkan pukulan, dan Huai Jian dan yang lainnya langsung meledak seperti bunga yang berserakan. Di bawah kekuatannya, mereka bahkan tidak bisa bertahan satu pukulan pun. Kebanyakan orang langsung meledak menjadi daging dan darah, tetapi Huai Jian dan Jing Song Yue selamat. Sebuah cahaya berkedip pada mereka, dan itu memblokir serangan dari Linghan. Kekuatan surgawi yang mulia desolate eternity, Linghan segera berpikir. Elit itu benar-benar berprasangka buruk, setelah memberikan bantuan dan perhatian tambahan kepada Huai Jian dan Jing Song Yue. Dia tidak menindaklanjuti dengan pukulan lain, melainkan menembak ke depan ke gunung. Dengan kecepatannya, dia langsung melemparkan Jing Song Yue dan Huai Jian dari ekornya, menyerbu ke pegunungan. Raja Leluhur Zikong segera terbangun. Dia telah merasakan niat membunuh yang mengerikan telah menguncinya, tetapi dia baru saja membuka matanya ketika kilatan dingin telah menimpanya, membelahnya menjadi dua. Pa, sisi kiri dan kanan tubuhnya tergelincir ke samping, dan dia mati begitu saja. Hong Lama, kilat menyambar di langit, berubah menjadi beberapa raksasa yang turun, meluncurkan rentetan ledakan di Linghan, dan langit dan bumi juga berduka, meratapi kematian Raja Leluhur. Linghan menarik nafas dalam-dalam, dan memusatkan kekuatannya sepenuhnya pada pedang iblis ilahi. Kekuatan menakutkan dari Heavenly Venerable Tier bahkan menyebabkan bilahnya bergetar, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Dia berteriak keras, dan melancarkan serangan pedang. Peng, seluruh Divine Desolate Mountain bergidik kuat, debu dan kotoran beterbangan, dan berubah menjadi awan jamur besar, dan jika seseorang bisa datang ke tengah pegunungan, mereka akan melihat bahwa seluruh puncak gunung telah diratakan. Weng, perasaan ilahi yang menakutkan menyebar, dipenuhi dengan usia dan pengalaman. Itu seperti binatang buas yang telah melewati tahun-tahun tanpa akhir telah terbangun, dipenuhi amarah, dan berencana untuk menghancurkan langit dan bumi. Surgawi yang mulia keabadian sunyi. Keributannya terlalu besar, membangunkannya dari keadaannya yang terpencil. Karena dia telah menyempurnakan yang mulia Surgawi Wule semua zaman ini, gangguan ini memiliki efek yang sangat kuat padanya. Karena itu, dia sangat marah. Siapa yang berani mengganggunya? Anda, yang mulia Surgawi Desolate Eternity mengulurkan tangan, dan debu dan kotoran yang memenuhi langit langsung tersapu. Dia berdiri dengan bangga seperti penguasa sebuah kerajaan, memancarkan aura yang bahkan langit dan bumi tampak gemetar. Ling Han mengerti. Bukan langit dan bumi yang takut padanya, melainkan peraturan. Indeks vitalitasnya mendekati 16.000 poin. Kekuatan orang ini sudah sangat tinggi sehingga mendekati tingkat yang mulia Surgawi tingkat kedua. Hanya sepotong sampah umat manusia, hanya karena kamu memiliki alat yang sangat berharga, kamu berani melakukan penghinaan di depanku. Heavenly Venerate Desolate Eternity menyeringai dingin. Boom! Kekuatan langit dan bumi berdesir. Peraturan tidak diperbolehkan ada sama sekali, dan akibatnya terpecah belah. Pukulan ini bisa menghancurkan dunia. Ling Han meraung keras, dan menghadapinya dengan upaya penuh. Peng! Dengan pukulan ini, dia langsung dikirim terbang puluhan ribu mil jauhnya. Kesenjangan di antara mereka terlalu lebar. Bagaimana mungkin yang mulia Surgawi semua menghadapi yang mulia Surgawi yang sebenarnya, apalagi ketika yang mulia Surgawi keabadian yang sunyi adalah salah satu yang terkuat di level ini pada saat itu mungkin dia bahkan yang mulia Surgawi terkuat. Tapi Ling Han menyerang balik tanpa ragu sedikitpun. Pedang iblis ilahi menari, bahkan tidak takut pada yang mulia Surgawi. Kamu mencari kematian, yang mulia Surgawi desolate Eternity marah, dan sekali lagi mengulurkan tangannya untuk menjatuhkan Ling Han. Peng! 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 Dengan setiap serangan, Ling Han tidak diragukan lagi dikirim terbang. Kesenjangan kekuatan di antara mereka benar-benar terlalu lebar, tapi dia akan segera menyerang balik setiap kali dia seperti monster yang tidak bisa dibunuh. Akhirnya, Heavenly Venerate Desolate Eternity benar-benar marah. Dia telah meninggalkan sebagian dari kekuatannya untuk menekan yang mulia Wule selama ini, dan itulah sebabnya dia tidak dapat melepaskan kekuatannya yang sebenarnya. Tetapi sekarang dia tidak dapat menerima bahwa dia tidak dapat membunuh seorang hanya karakter kecil di trate ke-9 setelah sekian lama. Satu! Boom! Dia mengirimkan serangan telapak tangan lagi, dan kekuatannya langsung melonjak seratus atau bahkan seribu kali lipat, sangat menakutkan. Kali ini, dia benar-benar menyerang dengan kekuatan penuhnya. Bahkan langit dan bumi akan waspada terhadap kekuatan yang begitu kuat, dan sebagian dari kesengsaraan Surgawi langsung meledak di keabadian yang mulia Surgawi. Dia terlalu kuat, dan tidak bisa eksis di dunia ini. Peng! Tanpa ragu sedikit pun, Ling Han meledak menjadi hujan darah. Kemudian, nyala api dinyalakan. Dia saat ini mereformasi, dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Bangkit dari Abu! Awalnya, Ling Han tidak bisa menggunakan Rising from the Ashes setelah memasuki alam asing, karena peraturan berbeda, tetapi menara hitam menunjukkan kekuatannya kali ini, yang setara dengan menciptakan alam kecil dari alam Surgawi. Di zona ini, Ling Han bisa menggunakan semua peraturan alam Surgawi. Melebih-lebihkan dirimu sendiri, yang mulia Surgawi Desolate Eternity menyeringai dingin. Jadi bagaimana jika Anda bangkit dari Abu lagi, dia hanya perlu menindaklanjuti dengan serangan lain, dan masih bisa mengirim Ling Han ke kehidupan berikutnya. Boom! Dia menyerang dengan telapak tangan, tidak memberi Ling Han kesempatan untuk membangkitkan dirinya sendiri. Peng! Tepat pada saat genting ini, telapak tangannya benar-benar terhalang. Apa? Bahkan Surgawi yang mulia Desolate Eternity mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Ini adalah sesuatu yang benar-benar gagal dia prediksi. Hahaha! Desolate Eternity, tidak pernah berpikir bahwa aku masih bisa bertarung, kan tawa yang mulia Surgawi wule terdengar. Sosoknya juga muncul, berubah menjadi sosok pria parubaya berusia tiga puluhan. Dia tampan, murah hati, dan tak tertandingi dalam karismanya. Jadi bocah ini ingin menarikku untuk menyerang dengan kekuatan penuh untuk menciptakan kesempatan bagimu untuk melarikan diri. Surgawi yang mulia Desolate Eternity segera dipahami. Seketika, api menyembur dari lubang hidungnya, lebih kuat dari api asal langit dan bumi. Dia hampir mati karena marah. Sekarang yang mulia wule telah melarikan diri, itu berarti usahanya selama lebih dari selusin zaman akan sia-sia. Betul sekali, yang mulia wule menyatakan dengan bangga, matanya menyapu linghan, dan memegang sedikit kelembutan. Ini adalah cinta kasih sayang yang dirasakan seorang penatua kepada seorang junior. Jadi bagaimana dengan itu saya berhasil menekan Anda sekali, jadi saya pasti akan dapat menekan Anda untuk kedua kalinya, atau ketiga kalinya. Yang mulia Surgawi Desolate Eternity menyeringai dingin, tetapi meskipun kata-katanya percaya diri, semua usahanya kali ini sia-sia, dan siapa yang tahu berapa banyak lagi zaman yang harus dia lalui untuk akhirnya menyempurnakan yang mulia Surgawi Wule. Secara alami, dia sangat marah pada hal ini. Desolate Eternity, kita akan bertarung lagi lain kali. Yang mulia wule tertawa keras, dan mengulurkan tangan, meraih linghan yang baru dihidupkan kembali. Kemudian, mengambil langkah, dia langsung berjuta-juta mil jauhnya. Selanjutnya, sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk memberikan serangan terakhir, dipenuhi dengan kemarahan yang telah terakumulasi darinya, hampir disempurnakan. Ledakan, Heavenly Venerate Divine Desolate Mountain tidak punya pilihan selain menangkis serangan ini, tetapi hanya riak dari beberapa irisan kekuatan yang hampir meratakan seluruh Divine Desolate Mountain ke tanah, dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menjadi bubur darah dan daging. Ini adalah serangan dari Yang Mulia Surgawi, kekuatan yang melampaui peraturan. Sial, Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity meraum marah, dan berangkat mengejar Yang Mulia Surgawi Wule. Dia bertekad untuk menangkap Yang Mulia Wule dan Linghan, dan menghukum mereka dengan hukuman yang paling kejam. Yang Mulia Wule tidak berlama-lama dalam pertempuran sama sekali, dan langsung mengarah ke titik penghubung kedua alam. Dengan seberapa cepat kecepatan Yang Mulia Surgawi, mereka dapat muncul di sudut manapun hanya dengan pikiran. Meskipun ini hanya manifestasi dari indera ilahi, yang lebih cepat dari tubuh fisik mereka, sebenarnya, kecepatan fisik mereka juga tidak jauh lebih buruk. Hanya dalam setengah jam, titik penghubung kedua alam sudah terlihat. Di tempat ini, badai energi telah mengambil bentuk air terjun kolosal yang turun dari surga, mencegah siapapun keluar atau masuk. Bahkan Yang Mulia Surgawi akan terluka parah jika mereka mencoba menerobos masuk dengan paksa, dan ditambah dengan bagaimana mereka akan ditargetkan oleh langit dan bumi, ada kemungkinan 99% bahwa mereka akan mati. Surgawi Yang Mulia Desolate Eternity sudah hampir mendekat. Dia tidak bisa menahan senyum dingin. Mungkinkah mereka datang ke sini berencana untuk menerobos badai energi? Desolate Eternity, tidak perlu untuk pengiriman. Hidupmu akan tergantung pada bocah ini untuk diambil di masa depan. Yang Mulia Wule tertawa keras, menyerbu ke dalam badai energi tanpa ragu sedikitpun. Tidak, Yang Mulia Wule berteriak dengan marah. Meskipun kekuatannya telah meningkat pesat dalam lebih dari selusin zaman ini, dia masih belum mencapai puncak Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Saat dia melihatnya, Yang Mulia Wule sebenarnya adalah ramuan hebat tingkat surgawi untuknya. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, memancar dengan kekuatan penuhnya. Tanah di daerah sekitarnya yang membentang sejauh ratusan ribu mil hancur total. Siapa yang tahu berapa banyak makhluk dari alam asing yang terlibat dan mati? Tingkat Yang Mulia Surgawi telah melampaui peraturan. Keberadaan agung macam apa ini? Setiap orang yang bisa menjadi Yang Mulia Surgawi adalah keajaiban di antara keajaiban siapa yang akan lebih lemah dari yang lain. Bahkan jika Yang Mulia Surgawi Wule berada dalam kondisi yang lemah, sekarang setelah dia memimpin, dia juga tidak takut bahwa Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity akan menyusulnya juga. Boom! Dia bergegas kepada energi, semua tanda dia menghilang segera. Surgawi Yang Mulia Desolate Eternity tiba-tiba berhenti. Dia bisa menyerang, tapi dia pasti akan menderita luka parah, dan dengan tingkat keseluruhan alam surgawi yang lebih rendah, kekuatan yang menargetkannya malah akan lebih kuat. Dalam keadaan luka parah, dia pasti akan terbunuh. Dia meraung ke langit, suaranya menggelegar dan bergema di seluruh alam asing, yang langsung menarik perhatian berbagai Yang Mulia Surgawi, yang memanifestasikan indera ilahi mereka di sini. Mengesampingkan Yang Mulia Surgawi Desolate Eternity, setelah Yang Mulia Surgawi Wule menyerbu ke dalam badai energi, tangannya memegang Ling Han, menggunakan kekuatan tertingginya untuk melindunginya, namun dia, dengan aspirasi Yang Mulia, menghadapi badai energi secara langsung. Dia telah dipenjara selama lebih dari selusin zaman, dan hampir disempurnakan. Secara alami, dia lebih suka mati dalam pertempuran. Dia memuntahkan darah terus-menerus. Heavenly Venerable Tier memang lebih unggul dari regulation, tapi setidaknya Vestiar Heavenly Venerate tidak cukup untuk melawan langit dan bumi. Dihujani oleh badai energi, seluruh tubuhnya bermandikan darah, dan bahkan tulangnya patah satu demi satu. Tapi semangat juang Yang Mulia Surgawi ini berkobar lebih tinggi lagi. Ada keyakinan yang membuatnya kuat dia bertekad untuk mengantarkan Ling Han kembali ke alam surga dengan selamat meskipun itu berarti kematiannya. Saat dia melihatnya, ini adalah harapan dari alam surgawi. Ling Han adalah satu-satunya orang yang berhasil menjelajah ke alam asing dan kembali sepenuhnya tanpa cedera. Jika Ling Han bisa menjadi Yang Mulia Surgawi, dia mungkin bisa menjadi Yang Mulia Surgawi terkuat. Dia meledak dengan kekuatan penuhnya, melintasi badai energi sedikit demi sedikit. Kekuatan Heavenly Venerable Tier melonjak ke langit, dan dia meraung berulang kali. Aspirasi mulianya melonjak saat dia mengacungkan tinjunya terus-menerus. Dia praktis tak terkalahkan, cahaya tak berujung keluar dari tubuhnya, menyilaukan usia. Dengan setiap pukulan yang dia tembakan, badai energi akan meledak, dan ruang hampa akan muncul, dan bahkan timestrim dapat dilihat sekilas. Ini adalah Yang Mulia Surgawi, lebih tinggi dari peraturan dan sangat dekat dengan langit dan bumi itu sendiri. Boom! Dia menyerbu keluar dari badai energi, berdiri dengan bangga di langit. Saya telah kembali. Dia melepaskan tawa yang berani dan keras. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam. Kekuatan langit dan bumi yang tak terbatas berubah menjadi aliran yang terlihat yang mengalir ke tubuhnya. Awalnya, dia babak belur dan memar, tetapi dengan menuangkan kekuatan kuat langit dan bumi ke dalam dirinya, ada tanda-tanda bahwa luka-lukanya sebenarnya perlahan pulih. Tetapi tepat pada saat ini, awan petir berkumpul dengan lebat, dengan kilatan petir di kedalamannya, menyerang Yang Mulia Wule. Petir ini memiliki kekuatan yang menakutkan, dan benar-benar menghentikan pemulihan luka Yang Mulia Wule. Langit membencinya. Seorang Yang Mulia Surgawi telah merebut kekuatan langit dan bumi, melampaui peraturan, dan tidak lagi berada di bawah otoritas langit dan bumi pada saat yang sama. Dia juga ditinggalkan oleh langit dan bumi. Jadi, saat dia muncul, dia akan menjadi sasaran langit dan bumi, dan jika dia benar-benar bertarung, itu akan menjadi lebih serius. Dia ingin menyembuhkan luka-lukanya, apalagi ketika itu adalah cedera dao yang begitu berat. Itu hampir tidak mungkin. Tiba-tiba, pasokan kekuatan surga dan bumi berhenti, dan Yang Mulia Wule mengerutkan kening. Jika dia masih dalam kondisi prima, dia tidak perlu takut terhalang oleh langit dan bumi. Dia bisa merebutnya dengan paksa. Bagaimanapun, langit dan bumi tidak dapat secara langsung mengganggunya, dan hanya dapat bertindak melalui peraturan, tetapi bahkan peraturan terkuat hanya akan berada di tingkat Raja Surgawi Surga ke-9. Tapi sekarang setelah kekuatannya turun ke titik terendah, dia juga menggunakan kekuatan terakhirnya ketika dia melewati badai energi. Dia benar-benar berada di akhir kalimatnya sekarang. Weng, sesosok muncul, memancarkan aura besar yang menekan langit dan bumi. Ji Uwu Yang Mulia Surgawi, saat dia muncul, dia secara alami menjadi sasaran langit dan bumi saat kilat tak berujung menghantamnya. Wuh Le, Ji Uwu Heavenly Venerate berseru kaget. Dia sangat tercengang. Orang di depannya ini seharusnya sudah mati lebih dari selusin zaman yang lalu, dan sekarang dia benar-benar muncul kembali secara tiba-tiba. Bahkan dengan kehalusannya, dia tercengang. Yang Mulia Wuh Le tersenyum dengan berani, dan bertanya, tidak pernah terpikir saya bisa kembali lagi, kan? Ji Uwu Heavenly Venerate punuk, wajahnya tanpa ekspresi, namun badai liar sedang terjadi di dalam hatinya. Di masa lalu, Yang Mulia Surgawi Wuh Le telah menggunakan dirinya untuk menabrak titik penghubung dari dua alam, seperti Yang Mulia Surgawi kehidupan karma, mengorbankan dirinya untuk melindungi alam surgawi. Dan sekarang Yang Mulia Wuh Le telah muncul sekali lagi lalu bagaimana dengan karma kehidupan Yang Mulia Surgawi. Jika karmic life heavenly venerable tidak mati, masalah akan benar-benar menjadi masalah. Untunglah, dia menyapu pandangan ke Yang Mulia Surgawi Wuh Le. Kekuatan langit dan bumi yang terakhir praktis abis, dan dia juga terluka parah. Bahkan jika dia tidak bergerak, Yang Mulia Wuh Le masih akan dengan cepat berjalan menuju kematian. Bocah yang tidak patuh ini. Ketika Ji Uwu Heavenly Venerate melihat Ling Han, yang masih dalam genggaman Heavenly Venerate Wuh Le, kilatan niat membunuh berkedip di matanya. Sebelumnya, dia secara pribadi mengejar Ling Han, namun yang terakhir benar-benar berhasil melarikan diri ke alam asing. Ini adalah penghinaan baginya. Bagaimana mungkin Yang Mulia Surgawi gagal? Serahkan anak nakal yang tidak patuh ini, dan aku akan membiarkanmu menikmati sisa hidupmu dengan damai, katanya. Dia tampak sangat murah hati, tetapi dia tahu bahwa tidak banyak hari tersisa untuk Yang Mulia Wuh Le, dan itulah sebabnya dia berbicara dengan cara ini. Yang Mulia Wuh Le menyeringai dingin. Ji Uwu, Kamu benar-benar tidak tahu malu. Demi transendensi Anda sendiri, Anda telah mengesampingkan semua makhluk hidup dari seluruh alam surgawi, dan Anda masih dapat membawa diri Anda untuk berdiri di depan saya. Apakah kamu mencari kematian Ji Uwu Heavenly Venerate bertanya dengan nada mengancam. Kamu hanya memiliki sekitar 100 tahun untuk hidup, paling banyak. Saya tidak keberatan mengirim Anda lebih awal dalam perjalanan. Yang Mulia Wuh Le tertawa keras. Betul sekali. Memang tidak ada banyak waktu tersisa untukku, tapi tidak masalah menyeret orang lain bersamaku sebelum aku mati. Apakah kamu ingin mati bersamaku? Ji Uwu Heavenly Venerate menghina. Anda sudah berada di akhir baris Anda. Apa hakmu untuk menjatuhkanku bersamamu? Anda tidak memiliki ukuran kemampuan Anda sendiri. Si Uwu, Saat dia berbicara, berbagai awan berwarna-warni melintas berulang kali di langit, dan banyak orang muncul di sekitar mereka. Mereka semua adalah Raja Surgawi. Mereka secara alami telah merasakan fluktuasi abnormal dalam badai energi, dan datang untuk menyelidiki masalah ini. Tetapi bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga ke-9 dapat dibandingkan dengan Yang Mulia Surgawi dalam kecepatan? Benar-benar ada cukup banyak orang di sana Raja Surgawi keabadian, Raja Surgawi pemuda abadi, Raja Surgawi menginjak awan, Raja Surgawi seribu kata serta sang ziwei. Ketika Raja Surgawi ini melihat Yang Mulia Wule, mereka semua tampak sangat terkejut. Sebenarnya ada Yang Mulia Surgawi lain di alam surgawi. Saya akan mengulanginya lagi. Serahkan bocah yang tidak patuh itu, atau kamu harus mati bersamanya. Ji Uwu Heavenly Venerate mengeluarkan peringatan terakhir. Yang Mulia Wule tidak peduli. Jika aku habis-habisan dalam pertempuran, tidak masalah menyeretmu bersamaku. Jika Anda ingin mati, saya dapat membantu Anda. Ji Uwu Heavenly Venerate langsung mengerutkan kening. Meskipun dia tahu bahwa luka Yang Mulia Wule sangat parah, dan dia tidak akan hidup lama, berapa banyak kekuatan pertempuran yang tersisa masih menjadi tanda tanya. Yang terakhir adalah orang yang pasti akan mati. Jika dia menyeretnya ke bawah bersamanya, itu secara alami akan menjadi kerugian besar di pihaknya. He he, kita berpisah lebih dari selusin zaman yang lalu, temanku, dan kamu sepertinya tidak terlihat terlalu baik. Tawa dingin terdengar, dan penguasa tertinggi lainnya tiba. Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi. Jika aku bergabung dengan teman Ji Uwu Heavenly Venerate, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk menyeret salah satu dari kami bersamamu? Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi bertanya. Yang Mulia Wule masih tidak peduli. Ketika kalian berdua hanyalah sebuah pikiran wajahnya menunjukkan ekspresi jijik, seolah-olah dia bisa menghancurkan dua makhluk kuat ini dengan satu serangan. Diriku yang sebenarnya pasti akan tiba dalam waktu kurang dari satu jam, Ji Uwu Heavenly Venerate menyatakan dengan datar. Itu juga berlaku untukku. Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi memandang dengan dingin pada Yang Mulia Surgawi Wule. Temanku, sebaiknya kau menerima tawaran baik kami. Orang-orang egois, jangan bicara omong kosong seperti itu denganku. Yang Mulia Wule benar-benar tidak tergerak, membawa cita-cita mulia saat dia menunjuk ke Ji Uwu Heavenly Venerate dan sealet emotion Heavenly Venerable masing-masing. Ambil saja, dan aku akan menghadapi kalian berdua. Semua orang terpesona, Yang Mulia Wule terlalu dominan, menghadapi dua Yang Mulia Surgawi sendirian. Dia jelas sudah terluka parah, namun tidak takut sedikit pun, dan memandang rendah seluruh dunia. Dan jika dia dalam kondisi prima, seberapa mulia dan agung dia. Ling Han bisa membayangkannya, ketika Yang Mulia Wule bertarung dengan Yang Mulia Surgawi alam asing, dia juga sendirian, dan dia baru saja menyerang seperti itu, mengubah keabadian menjadi kehampaan, dan menghancurkan mimpi invasi alam asing selama beberapa zaman. Ini akan menyebabkan darah seseorang berkobar, bermimpi tentang ini, dan dipenuhi dengan kekaguman. Sayangnya, emosi tertutup Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi agung lainnya jelas-jelas sengaja menyembunyikan bagian ini. Generasi mendatang bahkan belum pernah mendengar tentang seseorang seperti Yang Mulia Surgawi Wule, dan itu sama bahkan untuk kehidupan karma Yang Mulia Surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa ada beberapa Raja Surgawi tua yang telah hidup sejak era itu, pengorbanan karmic life heavenly venerable mungkin sudah lama terkubur dalam sejarah. Emosi tertutup ekspresi Yang Mulia Surgawi menjadi gelap. Teman Wule, waktumu sudah terbatas. Bahkan jika kamu bisa menyelamatkan bocah ini sekali, bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkannya sepuluh kali, seratus kali, atau seribu kali. Yang Mulia Surgawi Wule mengejek, Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Baik emosi tertutup Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi Jiwu tidak berbicara lebih jauh, dan hanya memandang dengan dingin, seolah mampu membekukan bahkan ruang dan waktu. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 bisa merasakan tubuh mereka gemetar saat hawa dingin yang tak terbatas menyebar. Harus diketahui bahwa ini hanya perasaan ilahi dari dua Yang Mulia Surgawi. Jika diri mereka yang sebenarnya ada di sini, seberapa menakutkan itu. Tingkat Yang Mulia Surgawi terlalu kuat, semakin banyak Raja Surgawi yang datang. Selanjutnya, bukan hanya Raja Surgawi, bahkan sejumlah besar Ascending Origin Tears dan Immortal Palace Tears telah tiba. Mayoritas adalah generasi muda yang paling berbakat, seperti Ji Wuming, Xi Chansi, Honghuang, Jialan, Kaisar Hujan, dan sebagainya. Ketika mereka melihat Ling Han, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Bagaimana ini mungkin? Bukankah orang ini sedang diburu oleh Yang Mulia Surgawi dikatakan bahwa dia telah melarikan diri ke alam asing, tetapi setelah berkeliaran di sekitar sana, dia tidak hanya kembali sepenuhnya tanpa cedera, dia ditemani oleh Yang Mulia Surgawi lainnya. Keberuntungan besar macam apa ini? Ling Han melirik sekilas. Matanya pertama berhenti pada Kaisar Hujan, dan dia tersenyum sedikit pada saudara laki-lakinya yang kedua ini sebelum bergeser, dan berhenti pada Honghuang. Dia tercengang. Orang ini sebenarnya belum mati. Orang yang sudah mati masih bisa dihidupkan kembali. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi sesuatu seperti ini. Itu pasti kekuatan Yang Mulia Surgawi. Betapa benar-benar mengejutkan bahwa mereka bahkan mampu menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ini benar-benar menantang surga. Namun, pada saat ini, apakah itu Ling Han, Ji Wuming, atau Honghuang, tidak satupun dari mereka berada di tempat untuk berbicara. Tiga Yang Mulia Surgawi adalah karakter utama yang sebenarnya di sini, dan mereka juga satu-satunya karakter utama. Semakin banyak orang tiba, tetapi setelah beberapa saat, ruang robek, dan dua orang keluar pada saat yang hampir bersamaan. Siyuh, Siyuh, dua potongan indera ilahi dari Ji Wu Heavenly Venerate dan Sealed Emotion Heavenly Venerable segera menembak ke arah dua orang ini, dan tenggelam ke dalam mereka dalam sekejap. Kedua orang ini, adalah diri sejati dari dua Yang Mulia Surgawi yang agung. Diri sejati mereka telah tiba, dan ini mungkin secara alami tidak dapat dibicarakan dengan napas yang sama. Mereka tidak perlu bergerak, dan bahkan langit bergetar dan tanah retak saat awan berputar dengan cepat. Kesengsaraan Surgawi yang tak terbatas sudah terbentuk, berubah menjadi lautan raksasa petir yang meledak kedua Yang Mulia Surgawi yang agung ini. Serahkan dia atau mati. Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi menuntut dengan dingin. Dia jelas hanya setinggi rata-rata orang, tetapi ketika semua orang memandangnya, itu seperti mereka sedang melihat dewa yang tingginya jutaan dan jutaan meter, dan satu-satunya pilihan mereka adalah berlutut dalam pemujaan. Kamu sedang bermimpi, Yang Mulia Wu Le mengejek. Jika dia ingin menyerahkan Ling Han, dia akan melakukannya sejak lama, dan alasan mengapa dia tidak melarikan diri lebih awal adalah karena, pertama, ini adalah kebanggaan dari Yang Mulia Surgawi, dan kedua, dia tahu bahwa kemanapun dia melarikan diri, dia pada akhirnya akan ditangkap oleh mereka berdua, jadi dia mungkin juga bertarung dengan mereka di sini dan sekarang. Pertempuran sampai kedua orang ini terluka, dan tentu saja mereka tidak akan berani mengatakan apapun lagi. Kalau begitu kami akan mengirimmu ke dunia bawah. Ji Wu Heavenly Venerate berbicara, suaranya sombong dan penuh dengan otoritas seorang kaisar. Seketika, sebagian besar orang dipaksa untuk berlutut, merasa bahkan hati mereka hampir meledak. Hanya minoritas, beberapa Raja Surgawi Surga Kesembilan, yang dikecualikan. Itu adalah Raja Surgawi dari tingkat tertinggi. Ji Wu, Kamu benar-benar berpikir kamu adalah otoritas tertinggi sekarang yang mulia Wu Le tertawa dingin, dan benar-benar membuat langkah pertama. Dengan dia mengirimkan serangan telapak tangan, itu berubah menjadi batu kilangan yang menyelimuti langit dan matahari, dan turun ke Ji Wu Heavenly Venerate. Sebuah segel kuno muncul di batu kilangan ini, melebihi ketinggian peraturan, seolah-olah itu mengungkap esensi sejati dari langit dan bumi. Raja Surgawi Surga Kesembilan itu langsung melebarkan mata mereka dan melihat dengan hati-hati. Ini adalah yang mulia Surgawi yang menggunakan dirinya sebagai contoh. Jika mereka dapat memahami beberapa ide dari ini, siapa tahu, mereka mungkin dapat membuka pintu besar yang menuju ke tingkat yang mulia Surgawi. Tingkat mulia Surgawi telah melampaui peraturan, tetapi ini tidak berarti bahwa dia tidak dapat menggunakan peraturan. Ini adalah dao milik Heavenly Venerate Wu Le. Ji Wu Heavenly Venerate secara alami tidak takut, menyerang ke depan dengan tinjunya. Ledakan, 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 dua yang mulia Surgawi bertarung. Ini terlalu menakutkan. Langit dan bumi terbelah dengan paksa, seolah-olah hari kiamat akan segera tiba. Dan saat mereka bertarung, kesengsaraan Surgawi secara alami menjadi lebih menakutkan. Yang mulia Surgawi adalah elit yang benar-benar dapat merusak langit dan bumi ini, dan saat mereka muncul, mereka akan menjadi sasaran langit dan bumi, dan jika mereka bertarung, mereka akan mempertahankan serangan balasan yang lebih kuat dari langit dan bumi. Tapi sekarang, tak satu pun dari dua yang mulia Surgawi yang agung itu tidak memperdulikan hal ini. Mereka hanya berjuang dengan upaya penuh mereka. Sealet emotion Heavenly Venerable mengarahkan pandangannya ke Ling Han. Itu hanya tatapan, namun Ling Han merasa seolah-olah kulitnya akan meledak. Menara kecil, Ling Han berkata dengan lembut, dan kekuatan yang kuat langsung keluar dari tubuhnya, aura pseudo Heavenly Venerable tier menyebar. Sekarang dia telah kembali ke alam surgawi, menara hitam secara alami dapat mengekstraksi kekuatan surga dan bumi dari alam surgawi, dan benar-benar dihidupkan kembali. Namun, menara hitam belum sepenuhnya pulih. Dengan demikian, itu hanya bisa membantu Ling Han mencapai ketinggian pseudo Heavenly Venerable tier sekarang. Kalau tidak, itu bisa mendorongnya ke level yang lebih tinggi. Namun, ini lebih dari cukup untuk mengatasi tekanan yang diberikan oleh yang mulia surgawi emosi tertutup. Lagi pula, tidak perlu baginya untuk berbenturan dengan serangan langsung dari yang mulia surgawi. Huh, emosi tertutup yang mulia surgawi bergerak, mengulurkan tangan. Seketika, itu tiba di depan mata Ling Han. Itu sebesar bintang, berencana untuk memeras Ling Han hingga meledak. Emosi tertutup, apa gunanya menggertak seorang anak yang mulia wule tiba-tiba menyerang balik, tinjunya terbang ke arah wajah yang mulia surgawi yang tertutup. Emosi tertutup yang mulia surgawi tahu bahwa yang mulia wule sudah mendekati akhir garis keturunannya, tetapi bagaimanapun juga ini masih merupakan serangan dari yang mulia surgawi. Bagaimana mungkin dia berani ceroboh dia tidak punya pilihan selain melepaskan serangannya pada Ling Han, dan berbalik untuk menangkis serangan dari yang mulia wule. Hahaha, yang mulia wule tertawa terbahak-bahak, aspirasinya yang tinggi melonjak. Dia sendiri yang bentrok dengan dua yang mulia surgawi, dan masih berhasil menyerang dengan setiap gerakan, membuatnya seolah-olah dia sendiri yang bisa menandingi dua yang mulia surgawi. Semua orang berseru berulang kali karena terkejut. Mereka tidak mengira bahwa yang mulia surgawi yang baru muncul ini sebenarnya akan sangat mengesankan. Emosi tertutup dan Jiwu memiliki pertimbangan sendiri. Bukannya mereka bukan tandingan wule. Sebaliknya, yang terakhir sudah ditutupi dengan banyak luka, kekuatan pertempurannya menurun drastis. Salah satu dari mereka sebenarnya lebih kuat dari wule. Namun, mau bagaimana lagi bahwa yang mulia wule bertujuan untuk mati bersama dengan salah satu dari mereka dengan setiap gerakan, dan tak satu pun dari mereka memiliki tekad untuk mati bersamanya. Bahkan, mereka tidak rela menderita luka parah. Dengan demikian, yang mulia surgawi wule secara alami berada di atas angin dan inisiatif. Tapi situasi seperti ini tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Di bawah tekanan pertempuran tingkat yang mulia, luka yang mulia wule akan segera meledak, dan dia akan dibunuh terlebih dahulu oleh langit dan bumi tanpa campur tangan dari mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami tidak dapat melakukan apapun padamu Jiu'u Heavenly Venerate benar-benar marah sekarang. Dahinya terbelah, dan pedang ilahi melompat keluar. Seketika, setiap orang yang memegang pedang merasakan pedang hati mereka bergetar seolah-olah akan runtuh, dan apakah pedang mereka ada di alat dewa mereka atau sebaliknya, mereka semua mengerang. Mati, Jiu'u Heavenly Venerate mengacungkan pedangnya, dan cahaya agung berkobar. Hanya pedang ki yang kuat yang tersisa di dunia ini. Itu seperti seorang kaisar telah keluar, dan semua orang hanya bisa berlutut di tanah dan membungko padanya. Ini adalah alat berharga tingkat mulia surgawi, pedang kekaisaran besar Jiu'u. Di depan pedang kekaisaran ini, alat seperti pedang lainnya hanya bisa bergetar. Ini adalah rasa hormat yang mereka rasakan terhadap yang mulia surgawi. Yang mulia wule mengepalkan tinjunya, dan menyambut pukulan yang masuk. Peng, 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 cahaya pedang, dan fiski bertabrakan, menyilaukan ratusan juta kilometer. Mereka bertukar serangkaian beberapa ratus pukulan sebelum akhirnya mengakhiri bentrokan untuk ronde ini. Sejumlah besar darah memancar dari tinju Yang mulia wule, tampak seperti cairan surgawi emas. Yang mulia wule sedikit mengernyit. Kecakapan bertarungnya saat ini telah sangat menurun sehingga dia benar-benar akan terluka oleh senjata lawannya. Dia akan lebih rela bertempur abis-habisan sampai titik didih, menarik campur tangan langit dan bumi sehingga mereka berdua tidak berani melanjutkan pertempuran lebih jauh. Kalau tidak, jika kekuatan langit dan bumi bergerak secara agresif, itu jelas bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh Yang Mulia Surgawi tingkat pertama. Bagaimanapun, tak satupun dari mereka telah melampaui, dan mereka masih dibatasi oleh alam ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan pertempurannya sendiri akan sangat menurun. Melihat hal-hal sekarang, Yang Mulia Surgawi emosi tertutup hanya perlu memanggil alatnya sendiri yang berharga, dan mereka berdua yang menggabungkan kekuatan harus mampu dengan sangat cepat menekannya. Wule, apa gunanya emosi tertutup Yang Mulia Surgawi bertanya dengan dingin. Karena kamu sudah menjadi debu sejarah, mengapa kamu harus muncul lagi? Yang Mulia Wule tertawa, semangat juangnya menyala kembali. Bagaimana mungkin seorang yang Mulia Surgawi merasa putus asa bahkan setelah disempurnakan oleh Desolate Eternity Heavenly Venerate selama bertahun-tahun, dia tidak pernah menyerah, dan selalu dengan sungguh-sungguh melestarikan sepotong harapan yang hampir mustahil itu. Namun, dia benar-benar berhasil menunggu sampai Ling Han datang. Dia menyeka darahnya dengan santai, dan menekan darah yang Mulia Surgawi di tubuh Ling Han. Seketika, Ling Han mendengus, merasa seperti kulitnya terbakar, dan darah menetes dari tujuh lubangnya. Harus diketahui bahwa darah Raja Leluhur sangat bergizi, dan apa yang diperoleh Ling Han adalah dari mereka yang berada di trate ke-14 dan di bawahnya, dan bukan ini adalah darah yang Mulia, jadi itu secara alami sangat luar biasa. Untungnya, ketika Yang Mulia Wule telah menyeka darah di tubuh Ling Han, dia sudah menghapus aura pembunuh yang terkandung di dalamnya, atau Ling Han tidak akan mampu menanggungnya, bahkan jika dia adalah Yang Mulia Sudo Surgawi sekarang. Tapi manfaatnya tidak ada habisnya. Ini adalah darah Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi apa yang akan mengekstrak darah mereka sendiri untuk memberi makan orang lain. Jika bukan karena fakta bahwa Yang Mulia Wule telah berdarah karena diserang, dia secara alami juga tidak akan menyia-nyiakannya. Sedangkan untuk sekarang akan sia-sia jika dia melakukannya, jadi akan lebih baik jika dia menggunakannya pada Ling Han. Ah! Ling Han mengeluarkan teriakan keras. Darah Yang Mulia Surgawi memasuki tubuhnya, berubah menjadi lava yang memancar. Kekuatan ini terlalu mengejutkan, dan dia merasakan penderitaan yang luar biasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meledak. Tetapi kekuatan besar surga dan bumi yang tak terbatas memodifikasi fisiknya. Ini mirip dengan energi partikel void, tetapi jelas bahwa Yang Mulia Wule tidak memahaminya. Dia adalah Yang Mulia Surgawi tingkat pertama, jadi apa yang dia miliki adalah kekuatan unik dari alam surgawi. Bahkan dalam penderitaan seperti itu, Ling Han masih dengan hati-hati mengalaminya karena ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dia menyentuh kekuatan ini untuk membangun fondasi untuk hari ketika dia akan maju ke tingkat Yang Mulia Surgawi di masa depan. Ketika Yang Mulia Surgawi naik ke Dao, mereka pasti harus memahami kekuatan unik semacam ini. Ini adalah dasar dari Yang Mulia Surgawi, dan juga terukir selamanya di tulangnya, menandakan bahwa dia akan menjadi orang di alam ini selamanya. Di alam manapun mereka naik ke Dao, tanda unik dari alam itu kemudian akan terpampang pada mereka. Dengan kekuatannya saat ini dari pseudo heavenly venerable tier, Ling Han memenuhi syarat untuk membuat sedikit perbandingan, dan menyadari bahwa kekuatan unik dari alam surgawi ini sedikit lebih rendah dari energi partikel void. Itu hanya sedikit, dan praktis tidak ada yang membedakan mana yang lebih unggul atau lebih rendah, tetapi masih ada celah kecil itu. Omong kosong apa yang kamu semburkan ayo lawan aku. Semangat juang Yang Mulia Wule berkobar. Dia sudah ditekan selama lebih dari selusin saman. Sebelumnya, demi mengawal Ling Han kembali, dia menahan diri untuk tidak bertarung, tetapi pada saat ini, dia hanya merasakan emosi berapi-api yang ingin melakukan pertempuran sengit sepuasnya. Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi tidak berbicara lebih jauh, dan serangkaian lonceng ungu muncul di atas kepalanya. Alam niat usia dan sejarah primordial mengalir keluar. Setelah melihat lebih dekat, burung Phoenix dan naga terjalin di lonceng ungu ini. Yang Mulia Wule melihat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya, tampak marah. Kamu benar-benar telah menyempurnakan naga leluhur dan leluhur Phoenix. Mereka berdua adalah makhluk hidup yang berasal dari kelompok pertama makhluk yang muncul ketika alam pertama kali diciptakan, dan juga makhluk terkuat di antara mereka. Mereka secara praktis mampu mewakili alat surgawi, namun roh mereka telah dicabut oleh Yang Mulia Surgawi Emosi tertutup untuk meningkatkan kekuatan alatnya yang berharga. Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi tersenyum tipis. Saya tidak pernah memalsukan alat saya yang berharga, karena saya telah menunggu naga leluhur dan Phoenix leluhur ini mencapai tingkat pseudo heavenly venerable sehingga saya dapat memperbaikinya menjadi 10.000 naga surgawi Phoenix bels saya. Ketika kata-kata ini jatuh, semua orang terdiam. Naga leluhur dan leluhur Phoenix adalah dua yang terkuat di antara Raja Surgawi surga ke-9, dan ada kemungkinan mereka bisa mengambil langkah terakhir itu. Ada desas-desus bahwa mereka telah mengasingkan diri selama beberapa zaman terakhir, dan banyak Raja Surgawi juga dipenuhi dengan antisipasi tentang hal ini. Begitu mereka berdua muncul, mungkin ada dua Yang Mulia Surgawi yang ditambahkan ke jajaran alam surgawi. Tapi sekarang, ternyata, Yang Mulia Surgawi yang tersegel benar-benar telah mengekstraksi roh dari dua Raja Surgawi yang kuat ini, dan mengubahnya menjadi alatnya yang berharga. Dia telah pergi terlalu jauh. Tapi siapa yang berani mengatakan sesuatu? Awalnya, saya ingin memurnikan mayat Anda setelah kematian Anda untuk meningkatkan kekuatan 10.000 naga surgawi Phoenix bels, tetapi karena Anda begitu keras kepala, saya akan memurnikan Anda secara langsung. Diairi oleh esensi darah dari Yang Mulia Surgawi, kekuatan alat yang berharga ini pasti akan menjadi lebih kuat. Emosi tertutup Yang Mulia Surgawi menyatakan dengan jahat. Yang Mulia Wule sangat marah, kunci hitamnya berkibar ke atas. Dia tidak mengira bahwa Yang Mulia Surgawi emosi tertutup benar-benar memiliki desain pada dirinya, dan berencana untuk memperbaiki mayatnya untuk alat berharganya setelah kematiannya. Namun, Kedua Yang Mulia Surgawi sudah habis-habisan. Sendiri, dia lemah, dan dia terluka parah pada saat itu, jadi bagaimana dia bisa melawan mereka? Dia selalu tanpa hambatan sepanjang hidupnya, dan krisis atau bahaya apa yang belum pernah dia temui sebelumnya bahkan ketika Yang Mulia Surgawi dari alam asing berada tepat di perbatasan mereka, dia masih terus maju tanpa rasa takut, dan pada akhirnya berhasil menghentikan musuh mereka di luar perbatasan mereka. Namun sekarang dia menemukan bahwa benar-benar tidak ada jalan keluar baginya. Mengapa kekuatan surga dan bumi yang terkutuk ini masih belum mencapai batasnya sehingga Kedua Yang Mulia Surgawi yang agung ini akan menahan diri dari bertindak untuk mencegah kerusakan pada diri mereka sendiri, dan tidak berani mendatangkan kehancuran lebih lanjut. Kalau tidak, mereka bertiga hanya bisa mati bersama. Kita harus mengakhiri ini sekarang. Jiuhu Heavenly Venerate menyerbu, pedang di tangan, aura Kaisar Agung membanjiri. Ledakan, tubuh Linghan memantul entah dari mana, mengeluarkan dengungan menakutkan, seolah-olah tubuhnya adalah drum pertempuran yang sedang ditumbuk. Enbaik emosi tertutup Yang Mulia Surgawi dan Yang Mulia Surgawi Jiuhu menoleh untuk menatapnya, merasakan bahwa kondisinya saat ini sedikit tidak biasa. Di mata mereka, Sudo Heavenly Venerate tidak jauh berbeda dari sekadar sampah. Paling-paling, hanya perlu sedikit usaha tambahan bagi mereka untuk berurusan dengannya. Namun, aura yang merembes dari Linghan pada saat ini melampaui Sudo Heavenly Venerable Tier. Itu bukan darah Yang Mulia Wu Lei, melainkan sesuatu di tubuhnya yang sepertinya akan dihidupkan kembali. Ah, Linghan meraung, dadanya terbelah, dan menara hitam muncul tiba-tiba. Yuan Seng, di kejauhan, Sang Ziwei berseru kaget, air mata langsung mengalir di wajahnya. Yang Mulia Surgawi, guk-guk hitam besar itu juga muncul entah dari mana, dan melompat-lompat. Sua, 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 Permai Suri, Hu Niu, Liu Yutong, dan yang lainnya semua yang ada di menara hitam dibuang, termasuk hal-hal seperti batu bintang dan darah Raja Leluhur. Siu, menara hitam dengan cepat tumbuh dalam ukuran, berubah menjadi menara sembilan lantai yang dipenuhi dengan aura kuno yang menakutkan. Yuan Seng, kamu sudah mati. Apa yang mungkin dimiliki alat yang berharga emosi tertutup yang Mulia Surgawi berkata dengan dingin. Sama seperti mereka akan menanamkan sepotong perasaan ilahi mereka sendiri saat mereka menempa alat mereka yang berharga, sepotong perasaan ilahi inilah yang diaktifkan sekarang, memungkinkan menara hitam untuk melepaskan kekuatan pertempuran tingkat yang Mulia Surgawi. 2370 Pulu